hanya terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan sekali atau dua kali saja dalam sehari. Sedangkan ilmu dibutuhkan setiap embusan nafas bagi semua insan. Kami dari Perluni, Tiongkok dan selamat datang di BNB. Belajar medikal bareng bersama Kak Esfahruddin Maseh MBBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiasu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga di malam hari ini kita semua dilimpahkan keberkahan dan keredohan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa saya pimpin dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik Yomitin. Iyakanabuduwaya kanestain. Ihdina sirotol mustaqim. Sirotol ladinaan amta alaihim. Goyril maqdubi alaihim walakdolin. Amin. Doa selesai. Halo, Kak Farudin. Halo, Kak Fahri. Ini kedengaran gak suara aku? Ya, halo Yusril. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam. Selamat malam. Makasih ya Yusril udah buka acaranya. Ya, Kak. Sebelum itu aku ada pantun, Kak. Oh, siap. Pantunnya banyak ya? Kayaknya ini disiapin. Enggak, enggak. Oke, daun salam punyinya Ibu Ari. Assalamualaikum, Kak Fahri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Yusril. Ya, sehat-sehat, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Aman. Sehat. Kita perlu lama-lama lagi. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan kepada Kak Fahri. Persilahkan, Kak. Oke. Thank you, Yusril. Dan teman-teman semuanya, terima kasih ya udah ngasih kesempatan dari Peruni Tiongkok untuk kegiatan malam ini. Tadi keren tuh pantunnya Yusril di pertama pembukaan. Kalau ilmu tuh harus selalu diisi ya. Dan kali ini, ya namanya dunia medis ya. Ya, perkembangan selalu, ini apa, selalu meningkat. Terus, ada-ada aja yang baru di dunia medis tuh. Jadi, penting ya buat sering update. kalaupun gak update, ya setidaknya sering review. Ya namanya, targetnya buat lifelong learning ya kayak gini, guys. So, ya. Ini kayaknya udah kedua kali ya. Saya dikasih kesempatan. It's an honor. It's a pleasure for me. Terima kasih ya. Dan semoga ini bermanfaat malam ini. Soalnya lumayan menarik yang kita bahas kali ini. Dan saya izin, ini ya, izin share screen untuk kegiatan kita malam ini. Udah muncul kan? Share screen-nya. Udah ke, Fari? Udah. Siap, siap, siap. Nah, pertama, sebelum ini kita masuk ya. Dari poster ini, ini terlihat jelas kalau ini tuh kolaborasi bareng, belajar medical bareng, perlu ni Tiongkok ya, dengan Akses Plus. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak kolaborasi lagi. Kalau misalnya teman-teman dari Perluni Tiongkok pengen sering undang-undang dari Akses Plus buat belajar bareng, ya itu Akses Plus pilihan yang tepat gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen diskusi-diskusi bareng, update-update ilmu dari basic, terutama yang basic ya. Soalnya fokusnya kita tuh kayak belajar dari basic, fundamental dari kedokteran itu. Terus habis itu baru kita relasikan ke materi klinik. Nah, malam ini rencananya kayak gitu. Planning-nya kita bakal bahas dari basic dulu tentang topik malam ini yang kebetulan tentang community acquired pneumonia pada orang dewasa ya. terus sebelum masuk nih, di ini kalau semoga ya teman-teman udah follow IG-nya Akses Plus ya. Di situ ada beberapa quiz nih, kayak pre-quiz gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan quiz-quiznya itu, itu bakal relate dengan apa yang kita bahas malam ini. Dan kita akan coba bahas satu persatu mungkin secara tidak langsung ya. soalnya kita mengalir aja. Kalau misalnya teman-teman udah jawab pertanyaannya, di sini mungkin bisa dibuat lebih jelas nanti malam ini. Dan kebut apa namanya, di kegiatan ini juga nanti kita ada quiz lagi. Jadi sambungan dari quiz kemarin, ada yang relate, ada yang untuk improve lagi. Semoga nanti kalau misalnya teman-teman sebelumnya jawabnya mungkin ada yang keliru atau yang masih bingung, semoga targetnya sih setidaknya memahami pertanyaan yang kemarin diposting di G-Access Plus itu. Terus nanti bisa lebih ini, lebih kuat lah ingatannya, pemahamannya lagi. Semoga ya di kegiatan ini kita bisa mencapai target tersebut. Dan juga tujuannya sih ini karena di sini mungkin kebetulan saya sebagai narasumber, tujuannya sih nanti kita bakal lebih aktif diskusi ya. Semoga teman-teman bisa resen atau bisa langsung ngomong ya, langsung sebaiknya sih. Biar kita bisa diskusi, biar saling sharing ya. Ya, kayak gitu mungkin di awal. Kemudian sebelum kita masuk ke topik inti, kita warm up dulu ya, kita pemanasan dulu dengan case mungkin ya. Oke, di sini saya yakin mungkin di sini ada juga yang udah lulus mungkin ya. Udah lulus mungkin ada. Terus yang lagi di klinik. Dan saya yakin juga banyak yang mungkin yang di pre-klinik atau di tahun pertama, kedua, atau ketiga. Saya anggap kalau malam ini kita diskusinya kayak general saja. Kalau misalnya teman-teman udah sering diskusi kasus atau udah sering bahas-bahas kasus ya, saya mohon izin mungkin dari sangat basic saya coba ini biar saling review. Jadi, mungkin case-nya dari apa, saya coba untuk gali dari basic kayak gitu. kita coba masuk ya. Jadi, case pertama nih, kita ada ini, ada seorang kakek, misalnya teman-teman lagi di klinik atau lagi praktek gitu. Seorang kakek datang pengen nyampein keluhannya. Nah, yang paling penting kan kalau misalnya ada orang ada pasiennya atau ada orang yang ingin konsul gitu. yang paling pertama yang kita lakukan ya biasanya communication kan. Tujuannya apa biar kita bisa tahu, kita bisa dapat informasi tentang orang tersebut. Jadi, nah, kebetulan di kasus ini anggaplah bapaknya atau kita sebagai klinisi ingin berdiskusi gitu. Jadi, yang paling pertama kita lakukan untuk mendapat mencari informasi ya, kita komunikasi terlebih dahulu. Nah, di komunikasi ini bapaknya bilang namanya Pak Eko gitu, sebagai sampel ya. Bukan, ini real case sih, cuma namanya saya ini, saya samarkan gitu. Terus, umurnya 66 tahun, terus kata bapaknya lagi, pas lagi ngobrol, selain nama dan umur, teman-teman kira-kira kita ini saja, flow aja ya, teman-teman anggaplah lagi klinisi, bebas siapa saja mau ini. Kalau habis ini kira-kira apalagi yang ditanyaan gitu? Kalau misalnya di klinik kita mau nanya komunikasi gitu dengan pasien, selain nama, umur yang penting kan? ada yang ini, ada mau yaudah, kita flow aja dulu ya. Kita nanya banyak ya, tentang kita mulai dulu buka open question, kayak diskusi dulu, habis itu di ini, udah kita nanya dari basic, terus kita coba mencari tahu chief complain-nya, apa keluhan utama bapak tersebut, atau pasien tersebut untuk datang. Jadi kita tujuan selanjutnya adalah mencari tahu chief complain-nya. Communication ini tujuannya tadi apa? Agar kita bisa membangun apa ya, apa namanya, kenyamanan dengan pasien gitu, sehingga pasiennya bisa membuka diri untuk memberitahu gitu. Terus, chief complain-nya tujuannya apa kalau kita mencari chief complain-nya atau keluhan utamanya? Kita yang pertama mencari gejalanya, atau kita mencoba mencari tahu gejala apa yang muncul keluhan utamanya. Nah, di chief complain-nya kalau teman-teman review kembali, selain itu kita nanyain apa, nyariin informasi apa selain gejala atau keluhan utamanya. dan juga durasinya. Jadi, kalau di chief complain-nya itu yang penting gejala dan durasi ininya apa, pasien atau orang itu untuk kenapa pergi untuk konsul gitu. Sebenarnya adalah setelah gejala durasi itu kita mungkin bisa nanya ke lebih detail gitu. tapi untuk mendapatkan apa yang pengen kita nanyain lebih detail itu benar-benar di communication awal yang harus ditingkatin. Nah, setelah chief complain kita udah ketemu nih, kita nanya-nanya lagi apa present historinya sekarang. Present historinya yang berhubungan dengan gejala tersebut. Nah, chief complain ini bisa menjadi indikator awal tentang apa yang akan kita nanyain selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita sebaik klinis sudah benar-benar paham banyak informasi ya, kita udah bisa tahu apa nih selanjutnya yang bisa ditanyain. Kayak simptom yang lain yang mungkin yang accompanying atau apa ya, yang barengan gejala yang juga muncul selain chief complain-nya, selain keluhan utamanya, kita menanyain juga gejala-gejala lainnya yang muncul. Dan kita mencoba mencari tahu kayak kalau misalnya gejalanya udah disampaikan terus misalnya ada gejala tambahnya mungkin sakit kepala atau kita nanyain lokasinya di mana. Ada tuh mnemoniknya kalau teman-teman belajar di clinical history, ada banyak mnemonik itu apa-apa kayak lokasinya, kalau misalnya pain, gimana pain-nya, dan sebagainya. kita cuma review secara brief disini, setelah itu kita masuk ke pastis story, kita nanyain apa keluhan-keluhan sebelumnya atau apa riwayat-riwayat penyakit mungkin sebelumnya yang di ini, dan selain itu kita nanya ke socialist story tentang kayak riwayat mungkin di lingkungannya, apakah bapak ini sering rokok atau alkohol, kalau ngerokok berapa banyak, dan apalagi di jaman pandemik sekarang kan kayak kita mau nyari tahu apa dia sebelumnya ada kontak sama ini dan sebagainya kan untuk kalau misalnya keluhannya itu berhubungan dengan nyakit infeksi misalnya contohnya. Terus riwayat medical history kayak mungkin apa drug atau pengobatan sebelumnya surgical history dan sebagainya dan ya ini sebenarnya tujuannya cuma mau nyampein mau review ulang tentang pentingnya communication pentingnya apa namanya pentingnya ya pentingnya communication untuk mendapatkan petunjuk apapun jenis ininya apa apapun jenis problemnya gitu jadi ada buku mengatakan kayak di bukunya Oxford Handbook itu mengatakan bahwa sekitar 80% itu kita clinical atau anamnesis ya anamnesis itu sangat membantu buat guidance kita buat ke depannya untuk nentuin decide apa yang bagus buat pasien kayak treatment apa langkah apa gitu nah kuncinya apa disini kalau misalnya kita apa sih kuncinya kalau misalnya ingin mendapatkan informasi yang akurat gitu dari riwayat pasien nah kuncinya itu open ke close question open ke close question maksudnya kayak communication di awal nih kita mulai membuka pasien untuk ngobrol sama kita lama-kelamaan kan kalau kita obrolannya bagus di awal pasien bercerita misalnya ada keluhan ini saya malah mungkin kayak gini dia bakal ngejelasin semua terus di ujung misalnya udah dapet nih chip komplainnya misalnya batuk misalnya atau sakit kepala kita boleh masuk di close question kayak sakit kepalanya di bagian mana udah berapa lama jadi close question lebih ke yes or no answer kalau open question lebih ke bercerita kayak gitu jadi tipsnya kayak gini tapi untuk ini butuh latihan ya butuh kayak exercise lagi mungkin teman-teman yang lagi praktik praktikum kelas bisa manfaatin nih untuk ngobrol-ngobrol dengan pasien bisa diawali dengan ini dulu apa ngobrol bebas terus masuk ke pertanyaan targetnya yes atau no itu nah setelah kita dapetin ini di case di case ini ternyata kita dapat kesimpulan summary dari medical recordnya kayak gini jadi bapak ini tuh datang dengan riwayat dry cough atau batu kering selama 4 hari nah ini menjadi chief complaint-nya selama 4 hari ini berarti ini kayak akut gitu ya terus tiba-tiba katanya itu berkembang menjadi kayak ada sputum berwarna sputumnya berwarna terus muncul gejala kayak panas dingin yang apa namanya lebih ke demam dan merasakan malaise atau kayak kecapean gitu terus awalnya bapaknya pikir dia hanya memiliki flu biasa tapi kemudian tiba-tiba menjadi semakin parah pada saat dan membuatnya sulit tertidur gitu akibat batuk jadi dia kesusahan karena batuknya ini nah pas ditanya ini ini muncul jawaban ini didapat atau record ini didapat ketika kita tadi udah communication dapat chief complaint terus habis itu dapat present history-nya kita masuk ke nanyain pas history-nya kayak karena untuk menanyakan pas history juga kita harus benar-benar paham chief complaint-nya gitu jadi karena dia mengatakan dry cough pertanyaan di pas apa pertanyaan selanjutnya juga yang mungkin kita tanyakan apakah ini kan umumnya kebanyakan berhubungan dengan paru ya jadi kita coba pikirin semua gejala-gejala tambahan atau yang ikut di kondisi paru gitu contohnya kita nanyain apakah ada gejala pernafasan pendek gitu tapi bapaknya bilang sebelumnya dia belum ini gak ada experience shortness of breath atau gak ada perasaan nafas pendek malah dia bernafas lebih cepat jadi takipnia ya takip pernafasan takip cepat pernafasan pernafasannya lebih cepat dan kemudian pas selain itu dia juga merasain jadi accompany symptomsnya itu merasain chest pain di bagian kanan nah kalau kita sebagai klinis ini chest pain itu kan banyak penyebabnya bisa karena ada kebanyakan differential diagnosisnya kayak penyakit jantung bisa paru atau ya dan lain-lain dan ini kebetulan itu berhubungan setelah dia berhubungannya pas dia batuknya itu lama gitu batuk semakin ini parah dadanya atau chest painnya semakin bertambah di bagian kanan jadi ini kayak kalau dipikir-pikir kita coba teliti ini kayak berhubungan dengan paru ya mungkin soalnya ada batuk pernafasannya sistem pernafasan ada batuk terus ini sakit di dada apalagi bagian kanan kalau di kiri mungkin kita bisa mikirin kalau left side chest pain kita bisa mungkin pikir di jantung tapi dia bapanya ini denied kalau ada left sided atau substernal chest pain jadi mungkin mungkin ya nggak pasti bisa kita exclude permasalahan jantung tapi belum nggak bisa di ini langsung denied juga leg swelling kenapa kita kenapa misalnya klinisinya nanya leg swelling soalnya pengen nyari tahu kalau disini ya kalau karena pengen nyari tahu apakah ini berhubungan dengan mungkin left heart failure kayak gitu jadi pengen kita nyoba nyari tahu semuanya dari A sampai Z gitu apakah ini benar-benar kalau di awal kita udah mikir mungkin oh ini punya masalah paru masalah pernafasan tapi kita harus coba exclude dulu yang lain kita coba cari differential diagnosisnya terus ditanyain lagi tentang riwayat sebelumnya bukan present history nya sekarang kita udah coba nih masuk di bagian jantung terus kita coba lagi di bagian dada sakit juga kan mungkin bisa jadi permasalahan di GI problem tapi disini bapaknya bilang nggak ada GI problem tidak ada muntah tidak ada nausea tidak ada diare jadi kita kemungkinan bisa explode ini tapi bapaknya punya pas ditanyain medical history nya dia ada hypertension dan ada hyperkolesterolemia nah ini bisa jadi indikator ya mungkin hypertensionnya tapi ini pasnya bukan yang sekarang jadi dulu dia punya hypertension punya hyperkolesterolemia jadi ini bisa menjadi indikator buat kita lagi mikir buat lebih kritis mencari tahu apa kira-kira di kondisi ini ditanyain juga previous medical history nya no antibiotic use in previous 3 months nggak ada pemakaian antibiotik selama 3 bulan kenapa 3 bulan nanti kita lihat jawabannya kenapa disini spesifik 3 bulan selain itu ditanyain lagi kayak psychological problem ternyata juga ada dia he was anxious dia ada kegiatan gitu mungkin dihadiri nah ini medical record summary seperti ini sih gambaran kalau misalnya kita catat hasil medical report secara brief tapi to the point gitu apa permasalahan dan apa kira-kira yang bisa di exclude apa yang bisa di include buat kita guidance kita buat langkah selanjutnya nah apa selanjutnya kalau misalnya kita udah dapat record medical record nya berarti kita setidaknya ini 80% ya sekitar 80% udah ngebantu buat decide selanjutnya apa yang selanjutnya kita lakukan disini ada yang bisa ini bisa di chat ko apa selanjutnya rencana selanjutnya setelah udah dapat semua ini bisa juga open mic itu diskusi ya misalnya teman-teman udah dapat pasien udah lengkap nih story nya apa selanjutnya nih yang dilakuin apakah langsung kasih treatment atau apa gitu pemeriksaan fisik oke pemeriksaan penunjang ya pemeriksaan penunjang pemeriksaan fisik apa lagi ya udah ya oke jawabannya kebanyakan semuanya sih bilang pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang ya kita lakukan pemeriksaan fisik dan kebetulan pas pemeriksaan fisiknya saya cuma nyimpulin ini case nya soalnya saya dapat dari ini ya dari jurnal jadi karena udah ini apa namanya karena udah pas di clinical history nya udah tau nih cluenya apa mungkin kalau misalnya bingung-bingung juga untuk differential diagnosis mungkin di jantung atau apa kita bisa periksa selain vital respiratory kita juga bisa periksa kardiofaskular systemnya kita bisa periksa kalau misalnya kita lihat mungkin ada keluhan GI kita juga bisa periksa physical examination di GI problemnya kayak gitu cuma yang disini di kasus ini yang yang muncul tanda vital dan respiratory yang ada ke bukan kelinan sih apa namanya ya ada yang ganjal lah gitu jadi kayak vitalnya itu suhunya nata dia tinggi 38 derajat celsius terus didapatin juga detak jantungnya ya lumayan dikit tinggi 102 terus laju pernafasannya 24 takip nih ya tadi keluhannya kan pernafasannya bapaknya pernafas lebih kencang gitu disini BP nya lumayan normal terus SPO2 ya it's ok lah terus di pas ngecek bagian respiratory berhubungannya dengan vitalnya respiratory RA24 didapatin juga jadi kita simpulin di respiratorinya takipnik terus kebetulan ini regular tapi disini mild takipnya terus didapatin pas pengecekan percussion didapatin ada dullness di bagian lower right lung di bagian paru kanan bawah didukung juga ada didapatin decreased breath sound laju pernafasannya suara pernafasan kurang dari yang normal pas ngecek suara yang lain tidak ditemukan crackles atau rails dan begitu pun wheezing gak ditemuin kondisinya kayak gini nah setelah itu setelah physical examination apa lagi dari sini mungkin sudah dapat gambaran besar ke oh ini kemungkinan besar sudah bermasalahan pernafasan bermasalahan ada dullness di bagian kanan bawah decreased breath sound ini lebih ke berarti kita bisa udah kayak nyimpulin kayak oh ini lebih kemungkinan besar lebih ke permasalahan paru atau pernafasan dan kebetulan kardiofaskular gak ditemuin dalam kasus ini permasalahan yang abnormalnya gak ditemuin mungkin murmur gak ditemuin apa namanya abdominal pain jadi kita bisa exclude dari itu mungkin disini untuk saat ini dan dari sini apa disini yang bisa nandain kita buat ngecek langkah selanjutnya kalau suhunya tinggi butuh ngecek apa gitu kalau respiratory rate tinggi butuh ngecek apa kira-kira apa dari sini sih kayak dia demam ya slightly kira-kira butuh terus punya gejala batuk demam langkah selanjutnya buat ngecek lagi lebih spesifik kira-kira kita harus ngapain pemeriksaan penunjangnya itu kayak apa apakah langsung apakah radiologi apakah apakah tes fototorak CT scan oke berarti ini radiologi tapi kenapa kita mau ngecek radiologi dulu apa yang membuat kita yakin kalau ini harus itu mahal kan maksudnya itu costly kan kalau pasien tiba-tiba sudah didapatin demam itu pun demamnya 38 dengan batuk tiba-tiba kita nge-rekomendasiin buat CT scan bahkan atau fototoraks apa kira-kira alasannya ya mungkin karena udah tau kita belajar pneumonia jadi ini langsung apa namanya tapi benar juga sih kita butuh ini tapi yang paling tepat sebelum itu nah ya cek darah dulu untuk melihat seberapa besar luka yang diakibatkan kuman ini yang untuk melihat seberapa besar luka yang diakibatkan kuman yang tadi maksudnya chest x-ray atau yang mana atau yang untuk cek darah oh yang x-ray iya nah pertanyaannya bagaimana kita tau ini kuman gitu tadi mungkin karena ada demam ada batuk jadi kita bisa mungkin simpulin kayak mungkin ini ada masa infeksi jadi langsung kita ini bisa juga sih kalau misalnya tapi kan untuk ini apa namanya kita harus semaksimal mungkin kita bisa yang seminimal mungkin yang paling ini ya paling affordable dulu dan untuk ngecek ya salah satu kan indikasi buat ini infeksi misalnya kita mungkin pikirnya itu infeksi kita ngecek sel darahnya dulu ya tanda-tanda atau biomarker biomarker yang ini nah kebetulan ini kan case ini saya dapat di jurnal di hasil case tadi gitu nah kebetulan kalau teman-teman lihat disini apa yang abnormal apa yang dari labnya apa yang ganjal gitu ya katanya cek darah kenaikan WBC-nya sel darah putihnya sel darah putihnya kira-kira gimana dia meningkat kah ya ini sih ya lumayan ini karena memang pakai ini ya kan kalau kita ngecek biasa udah ada standarnya tapi ini gak muncul standarnya jadi ya masih bisa tadi ini di excuse lah karena ini gak ada normal range-nya jadi saya juga gak terlalu hafal semua ya normal range-nya jadi dari sini dari sini ya dari hasil ini didamukan kalau sel darah putihnya itu bukan tinggi tapi rendah dan lymphocyte-nya juga rendah jadi dua-duanya rendah dari case ini jadi ini mungkin bisa menandakan kalau kalau rendah sel darah putih itu ada hubungannya gak dengan infeksi tadi ada bilang kenaikan WBC-nya kalau sel darah rendah ini bisa indikasi gak ini infeksi dan juga gejalanya juga bisa dibilang milt tidak ada infeksi oke ada pendapat yang lain kebetulan semuanya rendah ya nah apa fungsinya sel darah putih fungsinya sel darah putih kebetulan ya kalau kita lihat historinya lagi umur bapaknya berapa 66 ya tadi itu 66 tahun nah kalau kita ketemu pasien yang geriatri yang lansia kita consider beberapa kayak kenapa penting umur ya yang selalu ditanyain di awal itu biasa umur dengan jenis kelamin karena secara epidemiologi kita juga bisa nyari tahu oh ini faktor resikonya ini ini faktor resikonya ini kebetulan disini ya ini kan hasil dari case report ya dan juga dijelasin di case report itu berdasarkan juga faktor-faktor yang lainnya misal karena umur immunocompromise orang kalau misalnya semakin ini ya semakin lansia dan semakin masih balita gitu kan kalau baru apa baru tumbuhkan sistem imun baru meningkat itu berarti permasalahan imun belum terlalu komplit gitu kalau semakin lansia imun semakin menurun nah dari sini hipotesisnya sih turun disini karena faktor umur gitu mungkin tidak terlalu berpengaruh jadi karena bukan maksudnya mungkin tidak terlalu menjadi indikator kayak naik sel darah putihnya sehingga apa namanya kita mau menganggap infeksi karena naik tapi ini tidak ketemu gitu teorinya kita bisa ambil teori lain kayak oke ini umurnya 66 tahun jadi nah jadi ini kemungkinan masalah sudah ini sistem imunnya mulai agak ini nah kenapa dengan hubungan infeksi kalau rendahkan artinya apa kalau dia semakin tereksposur sama bakteri sama virus terus imunnya kurang tidak siap ini kan bisa menjadi indikator juga kalau oke mungkin karena dia sistem imunnya rendah makanya dia rentang untuk terdapat infeksi kalau tinggi juga kan bisa menjadi indikator kalau terjadi perang di tubuh dimana sistem imun meningkat untuk mengalahkan bakteri tapi kasus ini karena mungkin salah satu indikatornya yang pertama karena gejalanya tidak terlalu berat jadi mungkin kita tidak bisa mengatakan kalau ini infeksi berat jadi sel darah putih oke lah kalau misalnya rendah karena dia umurnya oke mungkin karena umur dan kenapa infeksi terjadi bisa jadi mungkin karena sistem imun kurang siap karena ada udah rendah emang dan bakteri mungkin langsung cepat ini nah kayak gitu ininya dan kita akan bahas ini nanti di selanjutnya tentang sistem imun bagaimana pentingnya dan ini kena relasi-relasi dengan apa namanya sistem inflamasi atau mediator-mediator inflamasi kayak gitu semoga ini bisa paham ya sampai disini kita bisa diskusi kalau abis ini kalau misalnya punya teman-teman punya pendapat lain kita bisa obrolin selama event kali ini nah ini artinya dari lab profilesnya artinya ini oke lah gak ada terlalu banyak ini tanda-tanda ini jadi yang menandakan infeksi berat kalau fokusnya kita tadi tentang infeksi nah selanjutnya kita mau ngecek lagi selanjutnya apa nih yang habis ini habis lab profiles untuk semakin ini semakin apa namanya semakin make sure diagnosisnya kita ngapain kita lanjut ini ya tadi udah lanjut X-ray atau lanjut pemeriksaan ini karena kenapa tadi gejala-gejala mungkin berhubungan sama kita udah tahu mungkin dari differential diagnosisnya udah di ini dikeluarin mungkin yang masalah jantung yang masalah GI kita lebih fokus ke respiratory oke penunjang selanjutnya kita coba cek mungkin gambar X-ray-nya karena paru tuh apa sistem respiratory yang paling sensitif di awal tuh kan kayak X-ray gitu jadi kita bisa ambil itu dan kebetulan di pengecekan X-ray-nya kita dapat ini ada tanda pana disini kita dapat abnormalitas disini nah ini mungkin dilihat ya kayak kok bisa kayak parah banget gini putih maksudnya tampak benar-benar tampak ya ininya perbedaannya dari yang normalnya nah kalau misalnya kita nanti lanjut pembahasannya ya di awal-awal di early kasus itu memang kayak dominan itu ini ya opasitasnya itu memang kayak tinggi gini dan kita akan lihat alasannya kenapa dan oke hasil dari kasus ini nunjukin ini di gambar foto ronsennya gambar X-ray-nya dan setelah ini sudah didapat semua nih keputusannya sudah jelas jadi salah satu diindikasi ini jadi dokternya ini klinisnya ini decide kalau ini jenis pneumonia diagnosisnya terus teman-teman ada differential diagnosis lain gak selain mungkin selain pneumonia ini kan karena kita belajar pneumonia jadi kayak fokusnya tuh oke ini mungkin pneumonia tapi siapa tau in the real case kan kita lagi gak tau ini masalah apa kira-kira apa differential diagnosisnya yang teman-teman kira-kira bisa ini efusi plura kenapa efusi plura efusi plura oke ya 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 dari gambar ini ya bisa kira-kira dari sini ya efusi plura benar bisa jadi bisa jadi kira-kira kenapa ini lebih ke pneumonia daripada plural efusi tadi jujur ya kenapa ini bukan plural efusi tanda plural efusi itu kan berarti ada di bagian plural ya plural itu kan yang melapisi paru ya yang pelapisannya paru dari sini kita bisa lihat ada di kosto diaframa lain ini ada kan istilahnya kayak disini bagian kostal dengan diafragma ini tampak ya kentara ya jadi di plural efusi itu biasanya itu gak nampak ini garis ininya jadi ini salah satu mungkin ya alasan di extrude nya plural efusi tapi bisa cek lagi ininya apa mungkin dari apa namanya kira-kira apa lagi yang di cek untuk make sure ini plural efusi ya atau tidak selain tadi melihat dari ekstrenya garis kost saya tulis ya kostal diafragma angle sih atau kostal diafragma lain jadi kost kostal di tulang ribs dan diafragma jadi ada garis yang nampak situ kan nah kalau misalnya plural efusi kan artinya saya tulis kayaknya salah juga bisa cari di google tulis yang benar angle kostal diafragma salah apa namanya tadi di plural efusi kan terjadi di plural plural itu pelapisan ini pelapisan yang melindungi jantung paru-paru nah dia bakal tertutup kalau plural efusi ini ini gak nampak apa lagi kira-kira differential diagnosisnya atau alasan lainnya yang ini gak ini emfisema oke emfisema kenapa kira-kira ini kenapa bisa emfisema kalau misalnya ini emfisema atau kalau misalnya ini bukan emfisema kira-kira kenapa yang apa yang membedain emfisema itu jenis ini ya jenis jenis penyakit kronik bronchitis dengan emfisema COPD ya jadi dia lebih ke kronik ya ini kan akut tadi tadi tuh akut di jalannya jadi karena ini akut terus kalau emfisema itu lebih ke alveolus lebih ini ya lebih bisa dibilang lebih rusak jadi udara udara itu lebih ini lebih jadi lebih hitam gitu kalau ini dari gambaran emfisema lebih berantakan mungkin tahu terus iya 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 lebih berantakan terus bronchitis nah ini menarik bronchitis dengan dengan pneumonia itu sering di ini sering di sebenarnya ini pertanyaan bronchitis dengan pneumonia bakal jadi pertanyaan tapi ini udah ditanyaan kira-kira iya umumnya itu bronchitis pneumonia sering di ini apalagi ini bronchitis kronik apa akut oke iya nah kalau akut kira-kira apa bedanya Gabriela kalau misalnya kita mau exclude apa yang bisa jadi indikasi apakah batuk kalau batuk iya bronchitis lebih ya umumnya sih lebih gejala kalau pneumonia kan mungkin lebih demam ya tapi kebetulan kasus ini batuk yang jadi chief complaint-nya mungkin ya bisa jadi ini apa kira-kira kenapa di sini dokternya ini soalnya ini case report dari ini ya dari jurnal saya ambil jadi kenapa di kasus ini lebih ke pneumonia dibanding bronchitis acute bronchitis ada clue kira-kira teman-teman kira-kira bronchitis sakit biasanya mild juga enggak ya kalau ini kalau pneumonia dengan bronchitis kebetulan dia tuh kayak gejalanya tapi ada spesifik yang bisa membedakan mereka berdua di bagian apa coba yang kita kira bisa ini udah di depan ini sih udah di layar sih yang membedain kalau bronchitis cenderung gambarnya ada serat putih dipertimbangkan waktu progresi ada dullness tadi ada dullness waktunya maksudnya waktu percussion ada dullness tadi kan ini dullness di lower respiratory lower right lung serat putih ini maksudnya apa infiltrat infiltrasi ini ini udah masuk sih jadi lebih ke gambar gitu jadi kalau ini lebih ke gambarnya kalau bronchitis itu dia ciri-ciri oke ke pneumonia dulu ini lebih ke masa lobus di ini kan paru kanan ini ada ada tiga lobus kan ini lobus di bawah dia lebih biasanya lebih ke pemasaran lobus lobar apalagi lobacterial nah kalau yang bronchitis itu lebih jadi perbedaannya itu di gambarnya kalau bronchitis biasa dia itu infiltratnya ini kan lebih ke ini alveolus namanya bronchitis berarti dia kita masuk deh inti yang mau dibahas hari ini kalau bronchitis lebih ke inflamasi ke bronkusnya atau percabangan ini bronkus kalau ini kalau pneumonia lebih ke apa namanya umumnya ada juga bronchoneumonia kan kalau ini lobar pneumonia pneumonia lebih ke bagian alveolus yang paling umum itu jadi kita bisa dan kalau gejalanya itu hampir-hampir mirip lah mereka dia lebih ke bagian gambarnya yang membedain oke oke cukup ya bagian ini jadi kesimpulannya apa kesimpulannya jadi dokternya ini decide kalau pasiennya ini CAP diagnosisnya itu jadinya CAP terus outpatient nah karena outpatient jadi rawat dia dirawat jalan pengobatannya dia diagnosis CAP terus perawatannya rawat jalan terus dikasihnya itu makrolide jenis antibiotik yang spesifiknya citromycin nah kita bakal bahas kenapa dia di decide antibiotiknya kenapa dia diputusin buat rawat jalan terus kenapa antibiotiknya jenis makrolide kita bakal bahas tentang ini di belajar medical bareng malam ini jadi terus stay ya kita bakal masuk ke topik inti jadi tadi baru warm up hampir sejam ya gak apa-apa lah ya sambil review dan semoga ini semakin mudah buat memahamin nanti yang selanjutnya thank you guys buat partisipasi buat case kali ini kita lanjut buat ini presentasi utamanya jadi kali ini kita bakal bahas ini ya pneumonia kenapa consider pneumonia pneumonia ini salah satu penyakit ini ya yang kadang mis terus pas udah parah dan kebanyakan dirawat inap nah permasalahannya itu rawat inapnya ini itu costnya itu bakal meningkat terus mortality atau tingkat kematiannya juga tinggi dan permasalahan utama dari pneumonia ini selain penyakit paru kita bakal lebih fokus tentang permasalahan infeksi jadi terus saya suka ini apa dari captionnya dari waktu perlu nih caption buat poster ini katanya apa namanya hidden pandemi ya jadi kita bakal bahas itu kenapa dan kali ini kita akan fokus ke community aquarnemonia pada orang dewasa tapi karena ini belajarnya barang access plus jadi bakal banyak fokus sama basic dulu dan kenapa basic kalau misalnya bisa paham basicnya ini kan ada beberapa jenis pneumonia ada yang berdasarkan klinikalnya ada yang berdasarkan lokasinya nah umumnya itu sama tinggal bagaimana maksudnya umumnya sama kayak mekanismenya guidance buat terapinya jadi makanya kita bakal fokus utamanya tapi kita bakal bahas kliniknya khusus community aquarnemonia di orang dewasa di awal mungkin lebih fokus masalah kenapa bisa terjadi dan apa namanya pneumonia juga lebih umum terjadi di anak-anak tapi kenapa kita milih adult ya kita apa namanya soalnya karena apa yang umum terjadi mortalitasnya tinggi sih sorry ya kali ini kita lebih milih adult sih gak tau alasannya karena tadi itu tertariknya buat bahasa malam ini yang ya CAP adult nanti kalau lain kali ada waktu teman-teman ada yang mau bahas buat children kita bisa juga mungkin diskusi bareng lagi ya nah sebelum masuk ini beberapa anatomi ya review anatomi tentang sistem respiratori ada banyak ya disini ininya apa struktur anatominya tapi saya coba saya coba saya coba ini apa ringkas jadi dari sini itu banyakannya kita coba ringkas satu persatu jadi kalau tipsnya belajar anatomi itu pertama kalau ini personali ya personali tips pertama cari gambaran besarnya jadi selalu itu kalau belajar medis itu sebaiknya cari gambaran besarnya dulu sebelum masuk ke detail gambaran besar yang pertama disini paranasal sinus nah itu ada banyak struktur-strukturnya lagi terus kita yang selanjutnya kalau turun ada nose hidung terus farinx larynx trachea broncus dan paru yang terdiri atas paru kanan dan paru kiri saya jamin kalau misalnya teman-teman sudah paham tiap ini tips belajar anatomi paham tiap struktur besarnya ini nanti bakal ngalir sendiri sih buat memahamin tiap struktur detailnya tinggal apa namanya tinggal di review sering-sering sih tinggal ngambil inti utamanya aja nah kalau dibagi lagi ininya kalau secara klinik itu itu dibagi lagi menjadi yang pertama ada nasal cavity terus farinx dan larynx nah nasal cavity farinx dan larynx ini dikategorikan sebagai upper respiratory tract dan selanjutnya ini secara ini ya secara klinik terus yang tadi sebelumnya itu secara struktur normal di anatomi terus yang selanjutnya kita ada trachea bronchus atau bronchi dan lungs lungs ini termasuk alveolus dan struktur-struktur sekitarnya nah ini dikategorikan sebagai lower respiratory tract kemudian kemudian apa pentingnya memahami ini apa pentingnya memahami anatomi di lang ini jadi kalau kita bisa master anatominya kalau kita masuk ke X-ray kan umumnya kayak penyakit pneumonia itu salah satu diagnosis utamanya melihat gambaran konsen melihat gambar radiologi jadi kalau kita paham bronchus di mana trachea lokasinya di mana lang posisinya di mana strukturnya bagaimana lobusnya berapa ya itu-gitu ya ini bisa bantu kita buat memahamin membaca atau memahamin membaca radiologi atau foto foto ronsen foto kayak radiologi imaging yang lain nah anatomi udah beres nih ya kita udah beres anatomi sih jadi kalau misalnya teman-teman pengen master untuk keseluruhan bukan cuma pneumonia tinggal spesifik struktur itu tadi yang dikuasai baik-baik yang gambaran besar habis itu kalau tinggal disering baca-baca aja ulang-ulang textbooknya dan pahami kenapa ini nanti kita ini kalau nanti ke depannya semakin semakin tertarik buat mempelajari detailnya itu lebih mudah kalau udah paham gambaran-gambaran besarnya tiap struktur nah disini saya akan masuk bagian fisiologinya di fisiologi yang disini karena kita belajar tentang infeksi tadi jadi disini bakal dititik beratin lebih ke masalah hubungannya dengan infeksi nah tubuh kita kan itu udah kayak yang tadi kan dibahas sebelumnya di case kalau kasus pneumonia tinggi itu dimana tadi di orang dewasa yang kebetulan orang dewasa yang lansia dan di anak-anak kecil kenapa karena yang pertama kalau anak-anak itu karena sistem imunnya masih ini kan masih berkembang jadi dia rentang terhadap infeksi kalau orang yang semakin lansia juga karena sistem imunnya atau immunocompromise istilahnya kan ya semakin rendah juga jadi kecenderungan untuk dapat infeksi bakal semakin ini sebenarnya mekanismenya alasannya kan bukan kayak dibilang oke itu alasan gambaran alasan gambaran besarnya itu karena permasalahan sistem imunnya yang menurun apa bagian sistem imunnya yang menurun sebenarnya dari situ disini jadi jadi sebelum ini kita masuk jadi mekanisme proteksi di sistem pernafasan itu ada banyak ya mereka ini udah kayak apa ready gitu buat tubuh kita dari atas sampai bawah itu ready buat melawan baik itu kuman maupun foreign body atau partikel-partikel asing nah dari atas kita udah punya sistem pertahanan di bagian sistem pernafasan dan mukosa-mukosanya jadi DRWC ini kayak mulai dari hidung mulai dari hidung ya kita udah punya sistem pernafasan mulai dari rambut hidung dan turbinat atau turbinat itu struktur-struktur di anatomicalnya di hidung jadi itu lengkungan-lengkungannya itu sebenarnya ada on purpose biar kayak dan ditambah lagi dengan rambut itu biar partikel atau kuman masuk itu tidak terlalu mudah dan juga ada kita punya refleks batuk atau punya refleks untuk mengeluarin bagaimana bahasa nasinya gag refleks kayak pengen ngeluarin sesuatu gitu refleks buat ngeluarin kalau ada partikulasinya masuk jadi ini salah satu pertahanan pertama pertahanan selanjutnya kita punya mukosnya eh apa namanya sorry saya tadi lagi baca chat CAP mukosa kenapa tadi ada CAP ya iya pneumonia community yang didapat di masyarakat ya nanti kita bahas pengertiannya nah mukosa ini salah satu lagi mukosa ya pelindung jadi mukosa ini ada silia kita ada jaringan yang punya jaringan epithelium di lapisan-lapisan struktur ini kan ada epithelium tuh nah epitheliumnya itu ada sel-sel kayak khususnya sel goblet yang ngeluarin mukosa sorry sebelum bahas mukosa kita ini jadi di epithelium itu ada silia yang kebetulan nama selnya ini pseudo-stratified columnar ciliated epithelium nah ini udah berfungsi untuk nahan misalnya ada kuman atau yang nempel disini dia bakal bergerak itu buat ngeluarin nah selanjutnya kita ada mukos juga di dinding-dindingnya itu kalau ada mukos mukos ini kan kayak trap gitu sebagai perangkap buat partikel-partikel asing atau kuman atau bakteri kuman yang masuk terus di sistem ini juga ada lokal antibacterial faktor jadi ada faktor-faktor kayak mediator-mediator yang membantu untuk melawan apa yang ini yang partikel-partikel asing atau kuman terus juga di tubuh kita kan juga ada normal flora yang nah disini mereka juga berfungsi untuk membantu ini melawan dengan cara salah satunya itu kan kalau kuman masuk yang kuman jahat normal flora kan bisa dibilang kayak bakteri istilahnya kayak bakteri baik gitu di tubuh normal flora kayak ini ngebantu ngambil kan kayak kuman itu masuk ke tubuh juga butuh tempat buat hidup kan nah si normal floranya ini ngambil posisi itu jadi si bakteri atau si kuman ini gak punya tempat buat hidup di situ kayak gitu apa simpelnya terus setelah di atas ini kan ada lagi nah kalau misalnya ini tembus atau kuman itu berhasil melewati ini atau bahkan kalau misalnya gak sampai kalau misalnya mereka lolos dari pertahanan atas mereka akan turun ke bawah dan di bawah lagi ada pertahanan jadi di pertahanan ini spesifiknya di bagian alveolus dengan kapilari jadi di alveolus ini sudah ada sel yang menunggu kalau misalnya ada permasalahan atau ada benda asing yang masuk spesifiknya kayak alveolar makrofag dan juga ada surfactant protein A atau D jadi mereka ini fungsi utamanya sebagai penjaga kayak security di bagian alveolus ini mereka akan bekerjasama buat kayak phagocytosis atau menghancurin kuman yang masuk jadi di bagian alveolar kapilari ini atau kapilari barier ini juga mereka ini juga ada fungsinya untuk perlindungan ya jadi intinya disini kita ini sudah punya sistem perlindungan mulai dari atas sampai bawah nah apa yang terjadi kalau misalnya terjadi permasalahan imun salah satunya kan mungkin sel-sel atau yang bekerja kalau semakin misalnya ini mungkin semakin degenerasi atau semakin kurang gitu kerjanya terus bisa mungkin faktor banyak faktor ya faktor umur salah satunya dan juga faktor rokok yang bisa ini apa mengurangi kemampuan untuk pertahanan ini dan kalau imunokompromise atau sistem imunnya kurang ini mungkin jenis-jenis pertahanan di alveolus bakal kurang kuat untuk membantu ini jadi begitu sistem pertahanan ini nah kalau pertahanan ini terganggu berarti kan kuman atau partikel asing bisa mudah masukkan nah kalau dia masuknya atau memiliki apa menyebabkan permasalahan dalam kasus ini kasus infeksi atau kuman kalau dia menyebabkan permasalahannya dia mungkin apa istilahnya kolonisasinya di bagian upper respiratory track dia bakal oh ya jadi kalau misalnya dia mereka nembus kalau mereka menembus ini dia bakal terjadi infeksikan nah kalau tembusnya atau permasalahannya terjadi di bagian upper respiratory track maka dia termasuk kategori upper respiratory track infections kayak contohnya itu varingitis laringitis atau di tonsillitis di bagian tonsil nah dari sini kalau misalnya dia permasalahannya menyebabkan infeksi di struktur di lower respiratory track namanya lower respiratory track infections jadi disini disoal kalau gak salah ada soalnya itu kan di sebelum di instagramnya access plus salah satu jadi pneumonia itu termasuk upper respiratory track infection atau lower respiratory track infection jadi jawabannya udah jelas ya disini jadi jawabannya lower respiratory track infection ya semoga teman-teman pada benar ya walaupun kurang benar ya setidaknya udah paham ya disini oke udah anatomi fisiologi udah beres terus kita bakal cover bagian patofisiologi jadi ini lebih ke tadi sih hubungannya dengan fisiologi tapi bakal lebih fokus ngejelasin kenapa dan kenapa bisa terjadi permasalahan dan dari permasalahan itu kenapa bisa muncul gejala-gejala atau gimana nah kita coba masuk ke mekanismenya nah misalnya ada bakteri ini yang salah satu umum di pneumonia atau community aquar pneumonia itu salah satu penyebab utamanya itu etiologinya itu bakteri nah misalnya bakterinya ini bisa masuk melalui yang paling umum itu melalui aspiration atau masuk melalui kayak droplet di udara gitu terus terus bisa dari hematogenius ini jarang yang lebih umum ini dari aspiration terus salah satu kalau hematogenius itu biasanya dari endocarditis ada permasalahan endocarditis jadi dia nyebar bakterinya jadi bukan dari droplet contohnya bukan dari aspiration terus bisa juga dari contagious extension atau dari infeksi-infeksi di sekitarnya gitu jadi dia nyebar bakterinya nyebar ke struktur paru menyebabkan pneumonia nah dalam kasus ini yang paling umum aspiration misalnya ada droplet terus dari droplet itu ikut bakteri jadi bakterinya masuk terus berhasil melewati upper respiratory tract bahkan sampai ke bawah lower respiratory tract jadinya lower respiratory tract infections kalau infeksi kalau misalnya sistem pertahanan di sini di bagian bawah kan di bagian lower atau di bagian struktural values ini kan ini apa ada makrofes nunggu ada surfaktan protein A protein D tadi nunggu ada banyak ini nah apa-apa aja sih yang bekerja di sini nanti kita bahas di sini nah pada saat bakterinya berhasil mengelewatin ini jadi bakterinya tuh udah ada di alveolus ya nah si makrofes ini bakal ready dia kayak resident gitu resident istilahnya kan dia resident cell gitu yang security yang nunggu dia pertama dia bisa phagocytosis langsung melalui dia bakal sekresi buat ngemakan istilahnya tanda kutip bakteri-bakteri tersebut terus dihancurin dia juga bisa ini apa ngeluarin mediator-mediator buat ngebantu buat ngancurin si bakteria ini ya terus selain alveolar makrofag juga ada surfaktan protein A atau D jadi ini surfaktan protein kan umumnya kalau dibahas yang umum waktu saya ini apa belajar preklinik itu umumnya dibahas kayak fungsinya untuk istilahnya kayak kalau paru membesar apa alveolus kayak relax dan ini melebar mengecil gitu nah ternyata salah satu fungsinya juga ialah dia bisa membantu dalam pertahanan infeksi ya utamanya yang A sama D terus nah yang ini kan ya lanjut nah kalau bakterinya tadi tuh ini kan ada makrofag sudah nunggu terus oh sorry jadi di alveolus kapilar ini kan punya mekanisme dalam pertahanan kan di alveolus ada makrofag dan di darah ini kalau yang alveolus ini istilahnya dia kayak lokal gitu lokal inflammatory bagian lokal inflamasi nah kalau dia udah ngelibatin sesuatu yang dari darah dia bakal peran sistemik mulai bekerja nah dari sini kan bisa dilihat lagi jawaban buat pertanyaan ada pertanyaan selanjutnya tuh kayaknya di di instagramnya access plus pertanyaannya yang mana termasuk ini lokal inflammatory mediators nah nanti kita cari tahu jawabannya disini salah satunya makrofag sudah pasti ya bagian lokal yang sistemik ini jadi kayak udah dapat kan jawabannya disini kan yang darah itu kadang-kadang ada sel darah merah sel darah putih atau white blood cells yang kemudian sel darah putih itu terdiri lagi kayak nitrofil monocytes dan lain-lain terus misalnya bakterinya datang nih pertama dia bakal terjadi di lokal dulu nah lokal ini bakal berusaha untuk jadi di lokal dulu dia bakal berusaha untuk ngelawan ini bakterinya dia security ini si makrofag ini si alfalar makrofag ini pertama dia bisa phagocyte langsung dia bisa istilahnya tanda kutip dia bisa mematikannya langsung memakannya langsung atau istilahnya phagocytosis kemudian dia juga bisa mengeluarkan mediator-mediator contohnya cytokine nah cytokine contoh cytokine atau mediator yang dikeluarin itu contohnya seperti interleukin 1 dan tumor tumor necrosis faktor A atau TNF alpha dan kalau ini kan kalau mulai agak berat gitu dia bakal ningkatin-ningkatin lagi buat ngalahin buat ngelawan ini infeksi atau bakteri yang datang jadi intinya bakal meningkat inflamasi jadi inflamasi bakal meningkat pada saat kondisi ini udah di bagian lokal ini udah mulai ini dan salah satu ini apa namanya salah satu konsekuensi dari meningkatnya interleukin 1 dan tumor necrosis faktor alpha ini itulah yang menyebabkan kenapa muncul gejala demam jadi tumor interleukin 1 ini itu itu bisa memberi respon ke termoregulation atau sistem pengatur tubuh suhu tubuh manusia untuk ini jadi dia ada faktor termoregulation interleukin 1 dan tumor necrosis faktor alpha ini makanya kenapa bisa terjadi demam terus selain itu apalagi yang mediator yang lain yang dikeluarin oleh alveolar makrofets ini itu bisa interleukin 8 dan granulocyte stimulating factor atau GSF nah kalau meningkat juga interleukin 8 ini salah satu fungsinya adalah untuk leukocytosis atau meningkatkan sel darah putih jadi dia bisa apa namanya menginstruksi untuk terjadinya peningkatan leukocyte misalnya contohnya dan salah satu jenis leukocyte atau salah satu jenis sel darah putih yang paling berperan di hal ini adalah nitrofil jadi nitrofil yang paling marker yang paling utama dari sistemik yang bakal terjadi kalau misalnya terjadi infeksi berat atau terjadi infeksi nah jadi interleukin 8 ini bakal juga mengaktifkan sistemik salah satunya khususnya si nitrofil terus kalau nitrofilnya sudah masuk kalvelus artinya kan sistemik sudah mulai berkontribusi juga untuk terjadinya untuk melawan si bakteri tadi jadi si lokal tadi sudah mulai butuh bantuan dia manggil sistemik nah nitrofil ini kan juga punya bisa ngerilis banyak ini kan inflamatory intermediator atau fungsinya juga buat ngelawan infeksi itu jadi terjadi perang sudah dalam sini jadi tadi berarti fungsinya salah satunya interleukin 8 ini leukocytosis nah kalau misalnya sudah terjadi perang di sini itu bisa ditandai dengan munculnya apa ini kayak fluid di dalam malveolus ini akibat dari terjadinya banyak ini menandakan karena salah satu fungsinya juga itu adalah sekresi cairan sekresi cairan cairan ini adalah hasil dari inflamasi-inflamasi yang terjadi di sini nah inilah kalau misalnya kalau misalnya batuknya berdahak kan ya artinya kan kalau ini berarti ada banyak mukus yang dikeluarkan atau ada banyak cairan yang diproduksi oleh ini jadi pas batuk itu bisa ikut keluar terus jadi kalau misalnya ini kan alveolus ini kan karakternya itu tipis tipis membran ini membran alveolus dengan kapilari ini sebenarnya strukturnya itu tipis fungsinya kenapa tipis biar oksigen pertukaran udara kan gampang untuk terjadi tapi kan kalau tipis berarti sensitif maksudnya kalau dia tiba-tiba rusak cepat rusak kalau dia tiba-tiba meningkat sistem pernafasan bakal terganggu nah kalau dia meningkat di sini artinya apa pertukaran bakal terganggu jadinya oksigen yang kita ini bakal berkurang itulah salah satu alasan kenapa tadi di pneumonia juga bisa pernafasannya cepat karena kan dia butuh oksigen tapi karena si alveolus ini susah untuk terjadi pertukaran gas nah gejala yang muncul jadinya hypoxemia atau rendahnya oksigen ke darah terus hypoxemia ini kalau semakin parah dia bakal menyebabkan susah pernafasan kan terus kalau misalnya semakin parah lagi dia atau istilahnya disini ya kalau masalah gangguan pernafasan dan kalau semakin parah bakal terjadi respiratory alkalosis nah ini yang paling stage-stage akhir gitu kayak kalau udah masuk respiratory failure nah itu konsekuensi dari semua ini kalau misalnya semakin ini semakin parah semakin lama terus gak gak diatasin nah dari ini juga dari sini juga kita bisa dapat kesimpulan kenapa diagnosis utamanya ngeliat X-ray kan kalau misalnya ini kan udara nih isinya umumnya tapi kalau misalnya normalnya kan di gambar X-ray itu kayak hitam gitu kan opacity-nya tidak opacity-nya kayak udara yang terus kalau misalnya terjadi penambahan yang terganggu misalnya penambahan cairan dia bakal nampak kan jadi kalau misalnya gambarnya itu al virus bakal kayak gini kayak ada larutan atau cairan yang menumpuk sehingga pas di gambar ronsen tadi muncul kan bisa dilihat perubahan warnanya ini alasan kenapa jadi istilahnya itu kalau misalnya terjadi ini ada yang tanda kutip kayak ngisi di di struktur-struktur di sekitar analfiolus atau di analfiolus itu namanya infiltrasi nah kalau dia nanti kita bahas sama bagian x-ray selanjutnya nah ini juga yang menyebabkan pas auscultation muncul suara rails atau kayak suara suara pernafasannya itu bagaimana susah sih mendeskripsikan jadi ada kayak suara abnormal dari suara paru-paru gitu gimana deskripsinya bisa teman-teman nyari suara rails kayak gimana kayak crackle bisa juga crackle atau rails jadi ini salah satu karena kan udaranya kan ini kan harusnya kalau misalnya itu suaranya muncul pas kita lagi kayak menarik udara atau bernafas atau mengeluarkan nafas kan nah kalau terjadi hambatan udara kan itu kayak nyempit disini jadi suaranya itu muncul jelas jelas kalau pertukaran udara itu terganggu nah ini alasan utama kenapa muncul gejala infiltrasi bukan gejala tanda infiltrasi di imaging dan muncul tanda rails pas mendengar suara suara paru tapi kebetulan di kasus yang tadi kita gak ada no no ini kan no crackles atau rails dan wheezing nah ini biasa terjadi berarti kalau misalnya udah semakin parah inflamasinya nah kalau inflamasi semakin terus meningkat ini ini kan ngerekrut jadi ceritanya tuh si lokal ini kalau udah butuh bantuan dia bakal ngerekrut banyak dari sistemik buat nyari bantuan untuk ke alveolus nah ini kan terjadi jadi konsekuensinya membran atau lapisan antara alveolus dengan kapilar ini bakal terjadi perang juga kan jadi semuanya bakal mau coba masuk jadi lama dan lama-kelamaan karena ini kan ngerilis ini kan mediator apa sel-sel inflamasi ini semua tuh mediator-mediator ini bakal ngerilis toksin kan ngerilis toksin buat hancurin si bakteri ini nah kalau bakterinya kuat toksinnya itu bisa ngancurin juga dinding ini nah kalau hancur dinding ini berarti dinding antara perbatasan alveolus dengan kapilari dia bisa nambah masalah contohnya si cairan yang dari darah ini bakal masuk dan salah satunya itu sel darah merah yang artinya artinya disini akan terjadi kebocoran ya tanda kutip kebocoran di lapisan ini membran ini jadi terjadi kapilari leakage yang akan menyebabkan idema gitu jadi cairannya masuk jadi semakin tertambah nih cairan dalam disini dan kalau udah parah tambah hancur si sel darah merah juga bisa tembus dan permasalahan utama kan kalau misalnya lapisan ini bermasalah si dinding ini bermasalah alveolus buat dalam sistem pernafasan bakal terganggu dan komplainsnya berkurang atau kemampuan untuk membantu apa ya sepertinya kayak kalau karet itu kelenturannya kelenturannya terganggu untuk ini alveolus untuk pertukaran gas nah komplains berkurang si sel darah merah juga bisa masukkan kalau udah ini makanya kalau udah parah sekali itu bisa nyebabkan juga hemoptisis jadi batuk yang disertai darah keluar kenapa karena si sel darah merah juga masuk ke dalam sini nah ini jadi ini bisa ngejelasin alasan gejala-gejala atau tanda-tanda yang muncul di ini ya dan kalau ini semakin parah dia bakal bisa menyebabkan respiratory failure ini kan kayak end stage dari atau bagian terakhir kalau misalnya udah parah banget tuh kalau terjadi gagal pernafasan dan ujung-ujungnya kalau misalnya butuh ventilasi terus gagal bisa menyebabkan mortalitas atau kematian nah tadi kita gak bahas tentang permasalahan yang terjadi di inflamasi atau terjadi peningkatan inflamasi di sistem struktur paru terutama nah dari sini kita apa namanya kalau misalnya terjadinya inflamasinya itu terjadi kayak di bronkus dan juga kayak terpisah-pisah ya kan ada istilahnya ada bronkopneumonia nah itu gambaran bronkopneumonia di sini tentunya yang gambaran yang paling atas ini jadi dia itu terjadi jadi ini muncul banyak infiltrat di sekitaran paru jadi dia bukan cuma di alveolus tapi juga terjadi di bronkos jadi dia nyebar itu ini dikategorikan kalau dikategorikan lagi pneumonia secara lokasi atau struktur yang pertama bisa terjadi bronkopneumonia kalau itu terjadi di sekitaran bronkios dan di alveolus kalau lobarnemonia kalau bronkopneumonia ini itu apa namanya biasa umum ditemukan di pneumonia anak-anak yang umum kalau lobarnemonia di masalah bakterial pneumonia di orang dewasa terus contoh lobarnemonia yang bagian bawah kanan ini maksudnya di sorry di bagian kanan apa kiri ya di slide ini bagian kanan yang yang dibawa lobus ini yang contoh lobarnemonia oke di gambarnya ini bisa dilihat dia itu fokusnya di lobus jadi dia gak apa istilahnya gak tersebar kayak yang di paling atas jadi yang terus ada yang satu interstisial pneumonia nah kalau interstisial pneumonia ini kalau yang lobarn sama bronchon pneumonia bisa di alveolus sedangkan kalau interstisial pneumonia itu alveolusnya aman tapi di bagian sekitar alveolus atau di struktur sekitarannya itu terjadi infiltrasi jadi bukan di bagian alveolusnya tapi di sekitar alveolus nah kalau lobarnemonia ini paling umum di bakteri yang streptococcus pneumonia kalau interstisial lebih umum kayak di hemophilus influenza mycoplasma pneumonia jadi jenis bakterinya juga berpengaruh ya nah khusus untuk lobarnemonia yang umum terjadi di bakteri yang umum terjadi di CAP ini itu ada fase-fasenya lagi yang pertama itu fase congestion red hepatization gray hepatization dan resolution nah state-nya itu ditandai yang pertama kalau misalnya awal-awal terjadi infeksi di hari pertama itu biasanya terjadi congestion yang kayak tadi munculi dema terus kalau misalnya si bakterinya ini udah berhasil dikalahkan atau sistem imunnya kita bekerja bagus untuk ini dia bakal masuk ke step selanjutnya red hepatization kalau di congestion ini sel daro nanti di ini penjelasan selanjutnya disini kita bisa lihat di hari pertama kedua itu yang paling umum biasa pertama di congestion dulu stage congestion yang terjadi biasanya di hari pertama sampai kedua dimana disini bakterinya itu masih banyak karena kan baru masuk terus dan disini masih tanda-tandanya itu sel darah putih itu masih sedikit jadi disini baru awal mula bakteri mulai ini mulai mengganggu terus pas udah mulai ini di hari selanjutnya sel darah putih udah mulai direkrut untuk membantu itu biasa di hari ketiga sampai hari keempat biasanya 2-4 hari dimana disini ditandai sel darah merah udah mulai masuk dan juga si apa namanya white cells atau sel darah putih juga udah ini mulai membantu terus nah kalau berhasil udah ngalahin si bakterinya nah kan sel darah merah itu punya apa life cycle-nya selama kayak 3 bulan gitu dia bakal hancurkan lama-lama di dalam nah makanya ditandai dengan gray hepatisation jadi dari warnanya gray hepatisation karena mirip liver kalau dilihat dari struktur patologinya menyerupai struktur hati dan warnanya merah gitu gray hepatisation nah kalau misalnya sel darah merahnya udah mulai hancur muncul istilah gray hepatisation nah kalau lama-kelamaan sekitar hari ke-8 sampai minggu ke-4 terjadi resolusi artinya ini sudah mulai tenang si bakteri udah kalahkan tadi terus disini sudah sel-sel yang membantu tadi buat informasi mulai ini mulai pergi ke atau meninggalkan ini jadi sudah mulai lebih ini lebih kembali seperti semula gitu nah ini gambarannya secara gambaran ini disini stage-nya di hari pertama di hari pertama gambaran buat hari pertama dan kebetulan ini ya diikuti dengan adanya plural vision dari jurnal ini terus dari case report ini terus ini yang kedua ini gambar yang selanjutnya di hari kelima ini sudah mulai yang kayak yang mulai red hepatization terus gray hepatization terus sampai resolusi yang terakhir oke sebelum kita ini nanti ada break buat quiz ya tapi ini ini slide terakhir sebelum kita masuk ke klinik saya bakal coba simpulin simpulkan patofisiologi yang terjadi di pneumonia yang pertama kan pertama si bakteri masuk jadi yang paling umum melalui aspiration contoh kayak di droplet nah tubuh kita terekspos dengan patogen yang paling umum bakteri nah kalau misalnya host atau tubuh kita kurang dalam ini yang disebabkan oleh beberapa faktor ya jadi susceptibilitinya eh sorry kalau hostnya ini oh sorry ini harusnya rendah kalau misalnya kurang mampu untuk menahan ini tanda panahnya harus ke bawah kurang menahan dan pyrolens meningkat ini maka si bakteri akan berhasil eh eh berproliferasi atau semakin eh menyebabkan masalah di struktur eh pernafasan apa yang menyebabkan eh permasalahan biasa di host ini bisa eh gagal untuk melawan ini host ini kayak sel-sel tubuh yang 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 ready untuk melawan patogen biasanya yang tadi risiko faktornya seperti merokok karena terjadi sebelumnya karena ada chronic lung condition terus immunocompromise karena faktor umur juga polusi jadi eh sebelumnya juga mungkin ada upper respiratory tract infection eh malnutrisi juga bisa eh jadi ada beberapa faktor dan kalau misalnya itu udah gagal kan eh si bakteri atau si makrob ini akan berproliferasi menjadi semakin menjadi-jadi semakin parah nah bisa pertama lokal inflamasi meningkat yang akan ditandai dengan contoh seperti alfilar macrophag nah inflamasi lokal inflamasi meningkat juga akan meningkatkan inflamasi mediator tadi terus yang ditandai dengan peningkatan inflamasi interleukin 1 berapa mediator ya kayak interleukin 8 nah interleukin 1 TNF alpha ini berfungsi salah satu salah satu konsekuensinya bakal ini kan termoregulasi yang bisa menyebabkan demam atau panas dingin jadi permasalahan di sistem regulasi suhu dan kalau misalnya lokal inflamasi udah susah udah berat dia bakal manggil sistemik inflamasi sebagai respon untuk membantu dan juga jadi si jadi si lokal sorry jadi selain lokal sistemik juga bakal meningkatkan inflammatory mediatorsnya jadi semakin meningkat sistem inflamasi interleukin 8 disini juga bisa meningkatkan leukocytosis yang dimana salah satu fungsinya juga interleukin 8 dan granulocyte stimulating factor ini bisa meningkatkan production dari flame atau cairan yang di alveolus tadi itu kalau meningkat bisa menyebabkan productive cough dimana batuk yang kayak batuk dahak terus kalau misalnya semakin meningkat inflamasinya juga permasalahannya bisa menyebabkan capillary atau struktur alveolus dengan capillary itu bakal dibocorkan yang kayak yang tadi yang sebelumnya dan kalau lama-kelamaan tambah parah sial darah merah juga bakal ikut bisa menyebabkan hemoptysis atau batuk yang dengan darah juga atau dan juga bisa meningkatkan kondisi infiltrasi yang dilihat dari gambar terus suara paru yang berubah kayak ada rails atau crackles itu istilahnya terus si lokal ini masih ini juga melibatkan surfactan protein nah kalau surfactan protein kan fungsinya untuk menahan compliance atau untuk membantu pertukaran udara di ini di alveolus atau sistem pertukaran gas nah kalau ini compliance-nya menurun kalau misalnya terganggu juga dan lama-kelamaan bisa menyebabkan respiratory failure atau bahkan meninggal terus lokal inflamasi ini kalau salah satu manifestasinya kan kalau misalnya banyak muncul idema atau ini dia bakal muncul di gambar pronsen itu kayak lobar pneumonia atau interstitial pneumonia ini tergantung jenis bakterinya biasanya kalau lobar lebih kebanyakan kayak yang ada istilahnya typical bakteri yaitu kayak bakteri-bakteri yang umum itu kalau interstitial lebih ke atypical virus juga termasuk virus jadi lobar ini kalau meningkat inflamasinya produksi produksi cairan meningkat terus terjadi idema yang dimana akan yang idema ini bisa terjadi karena proses eksudasi juga yang kemudian di ini akan menyebabkan muncul tanda konsolidasi jadi konsolidasi digambar X-ray nah kalau terjadi cairan itu menempuk artinya kan alveolus terjadi blok terus permasalahan di pertukaran gas terus pertukaran gas terganggu udara pertukaran oksigen terganggu terjadi hypoxemia dan bisa menyebabkan dyspnea yang juga di mediatorial kemoreseptor di tubuh nah interstisial ini kalau permasalahan interstisial juga yang pneumonia atau inflamasi terjadi di bagian sekitar alveolus dia juga bisa meningkatkan dinding alveolus semakin tebal nah terjadi juga bisa menyebabkan juga pertukaran gas yang terganggu dan kalau misalnya di interstisial juga salah satu manifestasinya itu menyebabkan cuff reflex atau refleksi batuk-batuk tapi dry cuff karena kan si interstisial ini permasalahannya bukan di alveolus tapi di dinding-dinding sekitar alveolus di sel interstisial jadi dia bisa batuk tapi dry gak ada keluar sputum kayak itu nah ini gambaran ini mekanisme dasar patofisiologi sampai disini kita mungkin ambil break sebentar sambil ada quiz ya teman-teman silahkan follow instagram instagramnya access plus terus ada quiz bakal dijawabnya di instagramnya teman-teman bisa jawab disitu buat refreshing materi yang tadi kita bahas so ya mungkin teman-teman dari access plus bisa bantu buat ini ya sambil oke kak sambil kalau misalnya mau nanya-anya gak apa-apa sambil ini kita istirahat dulu iya bener kita break dulu 10 menit ya kakak-kakak dan dekan-dekan sekalian terus kita lanjutin di tanya-jawab breaknya breaknya sambil jawab quiz ya guys jawab-jawab aja oh iya bener kak aku ikutnya kak Fahri oh iya teman-teman semua jangan lupa untuk kalau instagramnya access plus ya terus quiznya itu udah lewat 24 jam tapi aman teman-teman teman-teman bisa di high-lightnya quiz plus oke terima kasih ini quiz ini quiz baru kok bukan yang kemarin juga ada quiz untuk hari ini oke kak siap-siap siap-siap selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sebenarnya, misal, terima kasih. 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 fisikalnya dapatnya bakteri apa terus karena pneumonia juga ini kan apa kalau udah di rumah sakit tuh terus lama dia kan bisa ini nyebabin komplikasi banyak terutama septic shock atau shock sepsis kalau misalnya di pneumonia-pneumonia yang di awal mungkin differential diagnosisnya lebih ke ini lebih ke acute infection yang umum di di apa namanya kayak pharyngitis gitu-gitu tapi kan itu kalau gejalanya mungkin cuma kalau udah masuk ke bagian X-ray atau bagian diagnosis gambar radiologi itu kan udah bisa kita ini buat make sure apa ini pneumonia atau bukan tapi kalau cuma sampai cek gejala mungkin masih banyak yang bisa di ini kan differential untuk acute lebih ke bronchitis yang paling ini kalau plurifusion itu itu differential diagnosis buat kalau misalnya digambar ya digambar X-ray nya lebih dibedakan disitu ini si Jogan nanyain semua klinik sih yang bakal dibahas nanti ya kalau asitromycin kan jenis microlite lini kedua sebenarnya ya kita buat ini apa buat kalau bahas antibiotik untuk yang itu tergantung lagi pasiennya apakah ini pasien yang dirawat inap atau dirawat jalan kalau rawat inap apakah pasiennya ada apakah pasiennya ada komorbiditisnya atau riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya jadi klasifikasinya lagi kalau rawat inap apakah pasiennya dirawat di ICU atau non ICU kayak gitu lini kedua biasanya yang pertama itu kalau guideline kan guideline kita kalau yang ini saya ikut guideline ya guideline-nya itu yang ini dipakai kayak American Thoracic Society itu ATS atau IDSA itu kayak yang buat guideline pneumonia khususnya pneumonia orang dewasa yang untuk yang rawat jalan rawat jalan itu rawat jalan yang tanpa komorbidity awalnya microlite tapi sekarang yang baru yang pertama itu dijadikan amoxicillin jenis beta-lactam jenis beta-lactam terus microlite malah jadi ini opsi karena sekarang resistensi microlite itu udah ini udah tinggi yang sebelumnya direkomendasiin jadi pilihan pertama malah berubah gitu di guideline yang terbaru nanti kita ini kalau sampai waktunya kita bisa bahas tentang antibiotik terus selanjutnya microlite beta-lactam ini juga yang paling ini paling sering respiratory fluoroquinolone kayak levoflaxosin kayak gitu dan kalau misalnya inpatient atau rawat inap tergantung juga apakah dia ICU atau non-ICU kan terus selain itu apakah dia punya resiko faktor risiko faktor untuk dapat MRSI atau resistensi streptococcus aureus atau pseudomodas aeruginosa gitu sih ini nanti kita bisa lihat di ini bahas klinik kalau dapat masih juga Kak Cogan atas pertanyaannya ini aku curiga Kak Cogan ini Kak ini Kak Kemal Bang Kemal kayaknya bisa jadi kita anggap saja dia yang antusias hari ini jangan terima kasih buat pertanyaannya yang pertanyaan pertama itu kayak ini ya kan kalau nanya differential diagnosis itu kayak mikirin banyak penyakit kan tergantung apa sih gejalanya gitu kan guys harusnya mikirnya itu differential diagnosis mungkin kalau differential diagnosis kalau berhubungan X-ray mungkin terus ini ada satu lagi nih yang cancer lupa nama penyakitnya tentang cancer di paru ada tuh sering juga dijadiin differential diagnosis ini gimana nih ada pertanyaan lagi ada diskusi lagi kayaknya pertanyaan di QS Plus juga perlu dijawab yang belum jawab silahkan dijawab di clinical paling fokusnya bahas ini sih apa guideline dari itu tadi ATS soalnya di rumah sakit juga pakai itu sih sering sering dokter-dokter disini kalau yang dari paru gitu juga bahasnya yang gitu yang gara-gara debu yang gara-gara debu apa ya maksudnya oh ini kan mesotelium ini asbestosis bisa juga ya kalau interstisial pneumonia mungkin differential diagnosis buat interstisial pneumonia soalnya kan mesotelium sama asbestosis itu termasuk interstisial lung disease kan ya 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 bisa juga kalau misalnya kita kira pneumonia-nya itu interstisial pneumonia terus kita mau differential diagnosis ke penyakit lain ya ya lihat lagi historinya apakah dia pekerja di industri gitu yang sering terekspos ya nah itu kan kalau mau jawab differential diagnosisnya harus juga detail juga sih kayak apa kejalannya apa yang mau didiferensialkan ya ini ada pertanyaan saya apakah dapat ditemui penurunan berat badan pada pasien pneumonia penurunan berat badan pada pasien pneumonia penurunan berat badan BMI ya mungkin kalau parah ya kalau pneumonia berat ya tapi kasus yang ini pneumonia berat ya soalnya saya lagi di ini di tempat pneumonia itu rata-rata malah karakteristik pasiennya itu BMI-nya tinggi yang ini pasiennya mungkin tapi rata-rata memang umur 60 ke atas gitu ya juga sih menarik juga sih kan ini kan susah buat ini buat cenderung untuk bisa menutrisi kurang cairan tapi faktanya yang ini kasus yang pneumonia berat malah BMI-nya rata-rata tinggi bukan obesitas sih tapi tinggi lah yang yang berat ini gak mungkin di outpatient sih dia pasti udah kayak ventilator di intubasi jadi sebenarnya kalau misalnya menghubungkan dengan metabolismenya ya kalau pneumonia dengan berat dengan berat badan relasinya soalnya penapasan masalahnya diparuh berarti sistem pencernaannya kalau misalnya dia makannya sistem pencernaannya kan bisa lancar kecuali mungkin ada permasalahan ini sampai permasalahan sistem pencernaannya jarang jarang sih kalau penemunia berat dapet kalau yang kulihat dia kasusnya yang berat kalau yang ringan mungkin karena dia jarang makan tapi kalau sistem pencernaannya bagus enggak ini terima kasih pertanyaannya semoga bisa diskusi lagi kalau misalnya ada pendapat lain oh izin mau nanya kak pari silahkan kita bahas teman-teman udah jawab kuisnya ini mau dibahas disini enggak untuk kuisnya yang kuis yang tadi iya yang di instastory ini mau kalian dibahas disini apa hanya sekedar dijawab di instastory rencananya sih cuma buat ini kuis kita bahas ya cepat coba iya bener-bener boleh kak yang pertama tuh pertanyaannya tentang ini ya kuisnya yang mana struktur di bawah ini yang tidak termasuk saluran pernafasan bawah kalau alveolus sistem pernafasan bawah ya kalau trachea nah ini jawabannya kan kalau yang yang termasuk di bawah tuh yang paru bronchus trachea jadi jawabannya yang bukan tiang varings bisa bah bantu gak ini apa pertanyaannya yang di ini yang lagi di quiz plus oke saya bantu lihat ya kalau yang kedua pertanyaannya itu tentang mikrobia atau rute 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 mikroba paling umum pada penyakit penimunnya jawabannya kita lihat di slide ini ini ya yang paling umum itu kan aspirasi ya ya Nah yang ini pertanyaan lumayan menantang, proses lysis, jadi penghancuran sel darah merah pada fase lobarnemonia. Jadi fase lobarnemonia, fase yang mana terjadi penghancuran sel darah merah? Kalau yang pertama kan masih banyak bakteri, ya si Jogan benar lagi. Ini partisipan teraktif, disini kan bisa dilihat kalau di retapetization sel darah merahnya banyak, terus lama-kelamaan di grey hepatization bakal lysis, karena fungsinya sudah selesai disitu, terus masuk ke fase grey hepatization. Nah ini lagi, pada awal inflamasi terjadinya pneumonia, jenis mediator atau sel inet yang berperan kecuali? Nah ini juga lumayan ini, challenge. Jadi pertanyaan disini, yang mana yang bukan sel inet? Sel inet ini yang pertama muncul kan pada saat terjadi perang itu, perang antara bakteri dan sistem imun. Yang delapan kan tadi pas ini, di lokal terjadi pas awal-awal, terus alfilormacrophic terutama, interleukin 1 dan temonekrosis faktor alpha juga. Nah CD4 ini kan termasuk sel adaptif, dan itu dia munculnya pas terjadi adaptif imun. Jadi bukan di inet. Jadi jawabannya C ya, CD4. Oke. Ya yang kuis selanjutnya, udah masuk ke klinik, belum dibahas nih. Nanti ya kalau ini, dibahas jawabannya apa ini. Jadi yang basic itu tadi udah selesai sampai disitu, pertanyaannya udah dibahas ya semua. Ada yang mau komen? Oh iya guys, kalau misalkan ada yang mau menambahkan juga bisa kok. Atau mau menambahkan pertanyaan juga. Ayo, ada lagi? Oh iya tadi nih ada pertanyaan. Biasanya pasien, waduh, Ronaldo nih challenge juga pertanyaannya ya. Biasanya pasien putus obat 6 bulan, terus kumahnya resisten. Obat yang diberikan diganti atau sama saja. Jadi ini kasusnya ada histori tuberkulosis, terus kumahnya resisten. Obat yang diberikan diganti atau sama saja. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Kan obat, ada kan guideline-nya sendiri buat tuberkulosis ya. Kalau nggak salah ini ada jawabannya di buku ini. Di buku, apa tuh kemarin buku? Pip, pip. Pip apa ya kemarin? Pip Meka Kalmari. Iya, itu panduan itu. Panduan klinik itu jelas sih disitu. Cuma saya nggak hafal nama obatnya, sorry. Nanti bisa di ini. Kalau ada diskusi tentang TB, atau ada yang tahu jawabannya di sini bisa diskusi. Ini kan diskusi bareng. Saya juga kurangin hafal-hafal nama obat untuk itu sih. Terus kalau diganti apa enggak sih menurutku ya, tergantung kalau misalnya dia kan udah terkonfirmasi TB nih. Terus dia putus obat. Artinya kan dia bukan putus obat karena salah jenis mikrob. Nah, jadi muncul, mungkin muncul inflamasi dari jenis kuman lain. Nah, dilihat lagi sih menurutku, dilihat lagi. Kalau kita kasih antibiotik lagi, nanti malahnya pasiennya malah jadi tambah resisten dengan ini. Kan salah satu ini resistensi kan yang dicoba dihindari. Jadi menurutku harus ini dulu sih. Cek culture dulu. Nah, itu ada jawabannya. Jadi Floro Cohen Nolan juga bisa ini ya. Thank you, Devina, Kristia. Bisa dong open mic sambil diskusi. Ini jenis microlite ya? Yang kanamaisin bukan? Dari kata vancomaisin sih. Iya enggak sih? Yang jago farmakologi nih, yang antibiotik. Bisa lah sharing. Gimana Yusiril kan? Bisa kan? Bebaskan. Iya, bisa-bisa. Devina, ayo sharing untuk penjelasannya lini kedua. Kenapa pakai lini kedua. Bisa open mic? Enggak apa-apa. Masuk Devina. Devina ini, ini dia. Pernah membahas TV. Hey, Dev. Mana Devina? Yaudah, thank you deh buat ini apa. Jadi dicatat ya. Ini. Tapi tunggu. Pertanyaan tadi. Kumannya resisten. Benar-benar sih tantangannya buat penyakit infeksi itu buat menghindari resistensi. Soalnya kenapa berubah guideline-nya dari micro light. Jadi pilihan pertama kemarin dari ATS itu ke yang sekarang bukan ini. Karena resistensi itu meningkat. Apalagi yang resistensi di daerah yang epidemiologi kali 25% resisten terhadap micro light. Kalau di pneumonia sih yang paling pertama dikasihkan ini apa, broad spectrum gitu. Dan khusus untuk yang tipikal bakteri. Nanti jenis tipikal bakteri apa, nanti dibahas di slide selanjutnya. Ya, Devina gak mau ini ya. Gak bisa ini. Belum bisa. Dicet aja sih gak apa-apa juga sambil ditambah-tambah apa. Gimana Israel? Ya saya kembalikan ke moderator lah. Halo Cek. Itu ada jawaban dari Devina. Maaf Kak, belum tahu banyak soal TBMDR juga. Berarti tugas kita bersama buat belajar lagi ya. Belajar lagi, benar-benar. Ya, nanti kalau misalnya perlu nih BNB punya ini, kesempatan nyari yang ini, yang jago di TB juga bisa ini. Mungkin Devina siap tuh buat ini. Ah, mantap. Medikal bareng. Benar-benar, benar-benar. Dipin nih. Dipugas kan. Ini mau dilanjutin ke klinisnya, Kak? Apa? Saya ngikut, ngikut. Gimana? Gimana teman-teman? Nge-vote aja di chat? Apa? Lanjut ke klinisnya? Sekarang yang ada farmakologi juga bakal dibahas. Mungkin bisa dilanjut, Kak Yus. Sorry, baru ini. Oh, iya, iya. Lanjut aja, Kak Yus. Iya, Kak. Oke, thank you. Oke, Kak Jo. Izin, Kak, Fahri bisa dilanjutin ke klinisnya? Oh, sebentar, 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 sebentar. Oke, Kak. Slideku udah bergerak, kan? Iya, Kak. Oke, ya, kita coba bahas klinikal pneumonia ya, dari basic sih. Jadi, kita bahasnya CAP, kebetulan kan ya. Jadi, tipe pneumonia itu umumnya dibagi ada CAP, ada nosocomical. Kalau CAP itu, kriterianya itu, kalau CAP ini dari katanya pneumonia komunitas itu ditemukan di, etiologinya itu ditemukan di komunitas. Kalau, atau di community. Di nosocomical ini lebih ke rumah sakit, di hospital care. Nah, kriteria lain, pengertiannya itu, kalau misalnya kurang dari 24 jam, atau dalam, kurang dari 48 jam, atau dalam 48 jam, pas pasiennya masuk ke rumah sakit, terus ditemukan, dideteksi kalau ini pneumonia, nah, kategorinya CAP. Tapi kalau misalnya, itu lebih dari 48 jam, misalnya si pasiennya masuk hari Senin, terus hari Rabu, di Senin ini dia masuk, karena mungkin ada keluhan lain, gejala lain buat pengobatan, terus, tapi di hari pertama, hari Senin selesai itu, nggak ditemuin, ada gejala-gejala, atau tanda-tanda pneumonia, tapi ditemukannya hari ketiga. Nah, ini dikategorikan, nosocomical pneumonia, atau yang ditemukan di rumah sakit, bukan komunitas. Nah, terbagi lagi nih, ada, kalau community itu, ada typical, sama atypical. Yang ini tergantung dari jenis, microbes-nya, sama jenis gejala-gejalanya. Terus, kalau nosocomical, atau yang di rumah sakit, ya, ada hospital lakukan pneumonia sendiri, dan ada ventilator associated pneumonia. Jadi, bedanya apa? Kalau hospital lakukan pneumonia ini, itu, oke, ini murni, di dapat di rumah sakit setelah 48 jam itu, terus, kalau ventilator ini, setelah pemakaian ventilator 48 jam. Jadi, mungkin pemakaian ventilator setelah 48 jam, terus, sebelumnya, selama satu hari itu, nggak dideteksi ada kelainan pneumonia, terus, setelah penggunaan ventilator setelah 48 jam, itu didapat gejala pneumonia, tanda-tanda pneumonia. Nah, itu kategorinya ventilator associated pneumonia. Ada lagi sebelumnya, kategori healthcare associated pneumonia. Ini sebelumnya, tapi sekarang sudah dihilangin. Healthcare associated pneumonia ini, berhubungan dengan, kalau misalnya, ada mungkin yang pasien, atau orang yang sudah perawatan sebelumnya, di healthcare fasilitas, di healthcare fasilitas, mungkin kayak, contoh yang dikasih contoh, sering dikasih contoh, kayak di panti jompo, atau yang ada fasilitas sendirinya, perawatannya. Nah, dulu itu dikira, itu ada jenis bakterinya sendiri, jadi dikategorikan healthcare associated, tapi sekarang, udah dihilangin, karena ternyata, itu, ini kata dokter spesialis, respirologi katanya itu, karena jenis bakterinya itu, sama aja dengan community aquarnemonia. Jadi, udah nggak dimasukin. Lagi takutnya terjadi resistensi juga, kalau ini, kalau tetap dipakai itu. Anyway, udah dihilangin, jadi nggak jadi ini lagi. Sekarang, kategorinya itu kayak gini, ada CAP, healthcare associated, hospital aquarnemonia, dan ventilator associated pneumonia. Jenis bakterinya, etiologinya apa aja dari CAP ini? Yang paling umum itu, bakteri, tapi banyak juga kasus yang nggak ditemukan, ininya, dari penelitian ini, kayak 62 persen itu tidak diketahui, tapi, apa, yang paling umum itu di komunitas, di bakteri. Terus, yang ini, bakteri apa aja, ada tipikal sama, atau epikal. Kalau tipikal, ini jenis-jenis bakterinya. Yang tiga ini, yang tiga paling atas ini, yang paling umum, streptopocus pneumonia, hemophilus influenza, dan moraxella cataralis. Tiga ini yang paling umum di CAP. Tapi, saya bisa dengar webinar juga, dari spesialisnya, yang respirologi, katanya, streptopocus pneumonia lagi, udah jarang juga, mulai jarang juga. Mulai jarang juga sebagai, kayak kategori umum gitu. Terus, yang jenis tipikal, ini teman-teman bisa lihat ya, di slide-nya jenis-jenisnya, soalnya susah juga, namanya satu-satu. Ataipikal pneumonia, itu, jadi, Ataipikal pneumonia ini, terbagi lagi, kayak zoonotik, sama, jadi, ada yang dari hewan, ada yang non-zonotik, ada banyak juga jenis yang, bakteri yang, ditransport dari hewan gitu. Nah, Ataipikal ini, lebih ini, kalau di sini, dari beberapa sumber, yang saya ini cari, dia lebih, umumnya intrinsic, resistant, resistant ke beta-lactam. Dan, inability, dan tidak bisa, dibuktikan, atau ditampilin, jenis gram stain-nya. Nah, terus, nah, di sini, yang saya mau titik ini juga, di Mycobacterium tuberculosis, di sini, di sumber, yang dari luar itu, saya baca, bisa, dia masukin ke ini, ke jenis Ataipikal, penyebab etiologi, tapi, baru-baru juga, aku baca dari, punya, itu 2014 sih, punya, papdi gitu, persimpunan paru, katanya, kalau etiologi pneumonia ini, Mycobacterium tuberculosis, enggak ini, apa, di exclude, dari jenis pneumonia, kalau misalnya, bakterinya ini, Mycobacterium tuberculosis, anyway, kalau misalnya, penyakitnya, infeksi, terus infeksi, di paru gitu, kayak tadi kita bahas, di patofisiologi, ya, itu disebabkan, kuman-kuman kayak, yang ada di slide ini, yang paling sering, yang biasa ditemukan, selain bakteri, virus juga, yang sekarang lagi ini kan, coronavirus, ada jenis jamur juga, ada parasit, jadi, jenis-jenis infeksi banyak, ini kebetulan, virus itu, umumnya, dikategorikan sebagai, atipikal, kalau di fanggal, di jamur, yang kita fokus, di sini, jenis pneumocystis, jurofeci, khususnya, di immunocompromised patient, misalnya, di pasien yang HIV, gitu-gitu. Nah, community accord pneumonia kan, yang kurang dari, atau dalam, selama dalam 48 jam, masuk di rumah sakit, dideteksi, ada pneumonia. Nah, jenis community, CAP tadi, dibagi lagi, menjadi tipikal, yang itu, tergantung, jenis bakterinya, yang paling umum, pneumonia, influenza, dan M. cataralis, dan gejala-gejalanya itu, kayak, demam, productive cough, atau, batuk produktif, disipnia, pleuritic chest pain, terus, tanda-tanda lain, kayak, takipnia, ada rails, suara, di paru, terus, bronchial breath sounds, bronchial breath sounds, ada, egophony, kayak, egophony itu suara, suara, pas di auskultasi, kayak, pasiennya disuruh bilang E, yang muncul kayak suara A, itu kan, menunjukkan, tanda konsolidasi, terus, apa, perkasihan juga, ada dullness, terus, taktil framitus, dan ini biasanya, ini biasanya differential diagnosis dengan ini, para pneumonik efisien atau MPMA, kalau misalnya tanda ini bisa, tanda ini muncul, kita bisa differential diagnosis dengan, ini, para pneumonik efisien atau MPMA. Nah, di, di, di CAP ini, ada beberapa clue juga, misalnya, kalau misalnya kita belum bisa dapat, culture-nya, kita belum dapat, jenis bakterinya apa, kita, ada beberapa clue berdasarkan epidemiologi, kita bisa, misalnya, kalau yang paling umum tuh, streptococcus pneumonia, yang, kalau misalnya pasiennya ada COPD, biasanya yang ini, jenisnya itu, hemophilus influenza atau hemopateralis, kalau misalnya pasiennya baru-baru, ada kena influenza infeksi, mungkin, bisa kita, prediksi ada S. aureus atau S. pneumonia, terus, kalau misalnya pasiennya alkoholik, terus ditemukan spytumnya kayak jaren jelly gitu, bentuknya, bisa, kita prediksi mungkin, klepsula pneumonia, jadi tipikal ini, jadi jenis-jenisnya, yang pemakaian nanti kayak antibiotiknya itu, jadi lebih ke broad spectrum gitu, kalau misalnya sebelum didapat, culture-nya, kan nanti kalau udah dapat culture, kita bisa lebih fokusin jenis antibiotiknya kayak gimana, nah, jadi sata epikal, yang lebih ini, kalau ata epikal itu, dia, gejala-gejalanya itu, tidak mirip, apa, tidak seperti pas tipikal, jadi, dia biasanya sub-acute, terus, ada extra pulmonary manifestation biasanya, jadi dia, dia di luar gejala-gejala paru juga munculnya, terus, jenis-jenisnya juga, jenis-jenis bakterinya, lebih yang paling umum itu kayak, pneumonia, terus, chlamydia, terus legionola, dan gejala-gejalanya, atau jenis virus juga, kebanyakan, atau rata-rata, kayaknya semua virus, dikategorikan sebagai, jenis-jenis atepikal, nah, ini jenis-jenis virusnya, nah, dia lebih ke extra pulmonary manifestation, jadi gejala-gejala di luar, permasalahan paru, contoh kayak mental confusion, muncul, sakit kepala, malgia, terus abdominal pain, diare, dan sebagainya, ini, rush, ya, tadi dia, jenis atepikal, dia bisa menunjukkan juga, gejala-gejala ekstra pulmonary manifestasi, ekstra pulmonary, kalau di rush ini, kayak ada order spot, misalnya ketemu rush-nya, jenisnya order spot, bisa diprediksi lagi, atau dikira-kira, mungkin ini jenis, citakosis, jadi ini jenis, bakteri zoonotik, dari unggas, kalau misalnya dari burung-burung gitu, terus kalau misalnya erythema multiform, bisa prediksi, mikrobacterium, atau pneumonia, jadi itu, masalah epidemiologi, penting ya untuk ini, untuk klinisi juga, buat memahami karakteristiknya, kemungkinan-kemungkinannya, sebelum masuk ke culture mungkin, jadi ini bagus sih, kayak pemahaman epidemiologi, tentang jenis-jenis bakteri ini, bisa membantu kita buat, step selanjutnya gitu, buat bantu, proses culture, gitu, ini jenis-jenis ekstra formulae manifestisinya, atau epical, nah, yang tadi ini bukunya, ini dari, saya ambil dari Harrison, tapi bukunya 2015 ya, jadi di sini masih yang umum, itu kayak streptococcus pneumonia, baik itu di outpatient, dan baik di inpatient, tapi tadi ada saya baru ini, dengar informasi, kalau sekarang itu udah jarang, ditemukan streptococcus pneumonia, di hospitalized patient, ya, jadi ini bisa jadi consideration, nanti buat, mungkin, yang bikin guidance ya, buat, pemberian antibiotik, kayak gitu, terus, di sini juga ada beberapa faktor, yang bisa jadi consideration, buat klinik, buat kayak predik gitu, kalau misalnya pasiennya alkoholism, apa jenis possible pathogens-nya, ada di sini, di gambar ini, kalau misalnya pasiennya COPD, atau dia proko, dia bisa dapat, jenis bakteri apa, kira-kira, atau dia pernah ada exposure, sama unggas, atau sama burung-burung gitu, sama hewan, ini ada beberapa kategorinya juga, yang bisa diambil, jadi consideration, sendiri, kayak buat nebak, bukan, ya nebak-nebak gitu, mungkin ini, mungkin kita bisa ngambil, culture apa gitu, kalau misalnya kemungkinan jamur kan, umumnya, itu diambil dari bal, broncho alveolar, lavej itu, jadi kayak, dari, ya, oke, clinical diagnosis-nya, buat, siapa, apa aja penegakan, buat clinical diagnosis-nya, pertama ya, differential diagnosis ya, yang tadi, kalau misalnya kita ketemu, pasiennya tadi, kita bisa differential diagnosis, beberapa, exclude, beberapa penyakit, misalnya, yang paling penting ya, apakah ini infeksi, apakah ini non-infectious, kalau pneumonia kan itu lebih ke infectious disease, bisa juga kan terjadi inflamasi di alveolus itu, tapi bukan infeksi, bukan karena microbes, itu namanya pneumonitis, itu bisa disebabkan karena mungkin, kita, kita apa, umumnya kayak aspirin, apa, mak, kayak, intinya, ada foreign body masuk, terus, tapi bukan microbes, itu bisa juga menyebabkan inflamasi di alveolus, itu kategori non-infectious, jadi kita bisa, kita decide pertama dulu, apakah ini infectious, apa non-infectious, jadi ini tips-trick, buat cari differential diagnosis ya, pertama infeksi dulu, apakah dia infectious, apa non-infectious, habis itu kalau kita udah decide, kalau infection, misalnya, banyak lagi ya, considerationnya, yang harus di, 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 tindakan-tindakan selanjutnya apa, terus, history, penting, riwayat-riwayat sebelumnya, terus, physical examination, ini sekitar 50-57%, eh, 58%, sampai 67%, ini bisa membantu, buat penegakan diagnosis, eh, pneumonia ya, kalau misalnya, mendukung clinical history-nya, sama diagnosis, differential diagnosis, apakah dia infectious, atau non-infectious, kita lanjut ke, physical examination, apakah ketemu ada, eh, yang tadi suara, dari mulai observation, auscultation, palpation, eh, bukan, sorry, percussion, ya, untuk ngecek dullness, terus, eh, nah, ini yang paling utama, radio diagnosis, eh, radiologi, utamanya X-ray, kita buat nyari infiltrasi, di paru, jadi kalau, itu apa, kalau ini, jadi ini clinical diagnosis penegakannya, buat, ini, CAP, terus, buat etiologi, diagnosis buat etiologinya, kan, awalnya itu kan, kita cuma ngasih broad spectrum antibiotic, antibiotik, ya, eh, nanti kan, habis itu kan, kita harus nyari tahu, eh, apa jenis, eh, kumannya, eh, yang ini, yang menyebabkan, jenis kuman sesungguhnya, jadi, awalnya kita kasih empirik antibiotik, atau, yang spektrum luas, eh, terus habis itu kita ngecek, caranya ngeceknya apa, pertama, kita bisa pakai gram stain, buat ngecek, apakah dia gram positif, atau gram negatif, kalau gram positif itu, yang paling umum di, eh, community acuarnemonia, kalau gram negatif, dia paling banyak, umum terjadi di, hospital, hospital, sorry, hospital acuarnemonia, atau, eh, HIP, atau HAP, HAP, eh, eh, culture dari sputum, eh, bisa juga dilakukan, tapi biasanya, kalau yang pasien ini, apa, yang pasien geriatri, yang lansia itu, susah sputumnya ya, udah gak ada, ini, sekresi buat sputum, buat diambil, jadi, agak berat kalau biasanya, kalau itu, terus, yang blood culture, hmm, buat ngecek juga, bisa, eh, PCR, apalagi kalau, yang virus ya, eh, terus serologi, buat ngecek, bisa serologi test juga, terus biomarker-biomarker, contohnya kayak prokalsitonin, jenis-jenis biomarker-biomarker yang, untuk infeksi, eh, misalnya, apalagi ya, peritin, CRP, eh, kalau prokalsitonin, biasa dipakai untuk membedakan, kayak kalau prokalsitonin itu lebih fokus ke bakteri biasanya, eh, dan, ya, untuk membedakan biasa apakah ini virus atau bakteri, eh, nah, di essential diagnosisnya, yang paling penting apa sebenarnya yang di, ini, sebenarnya udah di bahasi sebelumnya, cuma kita mau, ini apa, eh, nah, kita fokuskan clinical manifestationnya demam biasa, tapi ada juga sih kasus yang saya pernah ini baca di, ini, case report ada juga yang hypothermia, eh, tapi umumnya hypothermia, yang dimana demam lebih dari 38 derajat, terus ditambah dengan ada batuk, apakah itu batuknya berdahak, atau batuk tanpa dahak, without sputum, terus, eh, dyspnea, chest pain, eh, atau chest discomfort, eh, ya, sweat, atau rigors, eh, ya, permasalahan-permasalahan ini, eh, clinical manifestation yang essential. terus ditambah lagi, selain gejala-gejala di atas, ditambah lagi, eh, terjadi infiltrasi, atau, eh, di bagian X-ray, di, di kamar X-ray, terus yang paling penting, untuk menentukan dia CAP, dia terjadi, dia 48 jam, setelah dia diadmisi, di rumah sakit, itu ditemukan ada, atau kurang dari 24 jam, dia dikategorikan sebagai, eh, CAP. Standar diagnosisnya itu, chest radiograph, ya, yang paling ini, ditambah dengan gejala 2, atau 3 gejala, eh, yang tadi kita sebut sebelumnya, terus, eh, kita pakai juga, eh, peripheral bloodnya, peripheral darahnya, eh, pengecekan buat, eh, seperti WBC, leucoside, terus, eh, ini juga untuk, eh, biasa dipakai, kalau misalnya, parah gitu, yang, eh, severe, yang berat, kita mau ngecek, misalnya, eh, kondisi organ lain, seperti ginjal, kondisi kreatin, kondisi nitrogen, kondisi nitrogen, jadi ini buat ngecek kidney-nya, eh, soalnya, kebanyakan ya, yang pneumonia berat tuh, kalau bukan, ini, kalau bukan CKD, eh, dia hypertension, atau diabetes, eh, yang komplikasi, apa, comorbidnya, eh, terus, nah, apa namanya tuh, sebelum, eh, pneumonia ini dibagi lagi, ada beberapa, ada yang, eh, ringan, ada yang sedang, ada yang berat, nah, gimana penentuan, gimana kita nentuin, pneumonia ini berat, eh, atau non-severe, untuk menentukannya itu, eh, ada kriteria dari ATS itu, ada, kriteria major, yang terdiri, dan ada kriteria minor, kriteria, eh, kalau misalnya memenuhi, satu kriteria major, atau tiga, kriteria minor, maka, itu dikategorikan, eh, sebagai, eh, pneumonia berat, apa aja major, kriteria majornya, yang pertama, eh, dia membutuhkan, mekanical ventilator, dia membutuhkan ventilator, terus yang kedua, eh, dia septic shock, eh, dan dimana, dia butuh fasopression, jadi, eh, ini kriteria major, eh, terus, kalau misalnya, ada satu, diantara kriteria major ini, terpenuhi, maka dia termasuk kategori, pneumonia berat, terus kriteria minornya, apa aja, diantaranya seperti, respirator rate, lebih dari, atau sama dengan 30, pernafasan, per menit, terus, eh, rasio, eh, pi 2, atau parsial oksigen, dengan fraction ratio oksigen, kurang dari 250, eh, dan, di CSX3, ada multi-lobar infiltrat, disconvision, blood urea nitrogen, lebih dari 20 mg per deciliter, banyak ya, kalau minor kriteria, leukopenia, thrombocytopenia, nilainya ada di slide itu, terus hypothermia, eh, dan, eh, ada hypotension, jadi, nah, kalau minor kriterianya ada 3 minor kriteria, setidaknya, dia bisa dikategorikan, pneumonia berat, atau, ada satu, major kriteria, gitu, penentuan buat, apakah ini pneumonia berat, eh, nah, kalau dia udah dikategorikan, dikategorikan dia di pneumonia berat, eh, apakah dia pernah di, eh, di terapi dengan, MRSA, atau, eh, sediomonas antibiotik, eh, terus kita juga, harus memperhatikan, jenis, kita suspek, jenis itologinya apa, melalui pengecekan, gram stain, eh, atau melalui culture, blood culture, terus, eh, ngecek sodium level, di sini sih, untuk ngecek, eh, ini apa, kemungkinan-kemungkinan, jenis, microbes-nya, but, ya, eh, oke, ini ada beberapa nih, di slide ya, bisa dilihat, eh, terus, untuk special situation, kalau misalnya, di komunitas itu, terjadi, lagi musim flu nih, eh, mungkin kita perlu, tapi ini ya, apa namanya, misalnya teman-teman, kerja di tempat yang mungkin, yang, eh, cukup gitu, ini ya, alatnya semua, buat pakai ini ya, oke, ini, eh, kondisi-kondisi, yang ini kalau severe, yang perlu diperhatikan, terus, bahas chest x-ray, eh, karena chest x-ray, merupakan salah satu ini ya, kayak gold, gold standard, yang didukung dengan gejala-gejala tadi, eh, gold standardnya itu, yang dipakai itu, eh, PA view, atau posterior anterior view, dan lateral view, eh, terus, di chest x-ray ini, apa yang kita evaluasi, kita mengevaluasi infiltrat, yang muncul, eh, jenis infiltratnya di mana, lokasinya di mana, terus, ini untuk apa juga, eh, untuk kita bisa differential diagnosis, eh, seperti kondisi yang mirip, yang ini tadi yang saya maksud, lung cancer, oh, ternyata cuma lung cancer ya, namanya, atau, pulmonary embolism, buat, ini, ini, salah satu ini, yang bisa di exclude dari, eh, kondisi-kondisi differential, yang bisa di differential dari pneumonia, terus, eh, terus, eh, nah, karena tadi teman-teman kita bahasa di pato fisiologi, yang, eh, ada tuh kan stage-nya, di mana di x-ray juga nampilin perbedaan stage-nya, jadi, kalau kita, itu, fungsi x-ray buat di follow up, itu buat ngeliat perkembangannya, bisa, kita bisa nentuin juga, ini sudah, eh, perkembangan, apakah misalnya, kalau kita pakai antibiotik ini, bisa, eh, bekerja atau tidak, kan, mungkin bisa dilihat dari kondisi parunya, kalau, oh, kalau mungkin sudah terjadi resolusi, berarti, mungkin, ini memang antibiotiknya bekerja, gitu, gitu, kan, pertama kan indikasi empirical antibiotik, jadi, kayak untuk broad spectrum, jadi, kita juga penting buat ngecek, eh, apa, kondisi cek-ceks-ray gitu, buat konfirmasi perkembangan pasien, hmm, ya, Siti juga, kalau dibutuhkan ya, untuk ini, tergantung klinisnya sih, keputusannya, tapi yang ini, yang cek-ceks-ray, yang standar, ini, di awal, biasa, yang serial, kalau pengguna serial cek-ceks-ray, biasanya untuk, mengobservasi progress-nya, nah, di sini, beberapa, apa namanya, hmm, eh, loh, hmm, saya coba mau jelasin perbedaan, di gambar, X-ray-nya itu, antara lobarnemonia, bronchoneumonia, dan, interstisial pneumonia, kalau lobarnemonia itu, lebih ke, satu segmen, ya, satu lobus, dengan, jelasnya muncul, air bronchogram, dan, biasanya, accompanying, dengan, plural efficient, terus, kalau bronchoneumonia ini, dia kayak, istilahnya, PC gitu, tersebar, gitu, enggak, enggak, ini, terus, kalau interstisial, seperti gambar ini, ya, nah, di kasus yang paling pertama tadi kita bahas, ternyata, si pasiennya itu, dua hari kemudian, setelah dikasih prescribe, di prescribe sama antibiotiknya, yang itu, yang tadi, acetromycin, jenis microlight, dua hari kemudian, Bapak ini, datang lagi, ke, emergency, ke IGD, di mana, gejalannya itu, semakin parah, di sini, sekarang, ditambah dengan, disini, dan, oksigen, saturasinya rendah, tadi kan, di awal, saturasi oksigennya, masih 94, kalau enggak salah, sekarang, udah rendah, dan semakin merasa, parah, terus, apa yang terjadi, dokternya, memasukkan dia, di, inpatient sekarang, yang tadinya, perawatannya outpatient, sekarang, jadinya inpatient, dengan, perawatan, intravenous, lepoflaxosin, jenis, antibiotik, yang lain, yang fluoroquinolone, jenis, respiratori fluoroquinolone, di mana, ternyata, Bapak ini, parah ya, karena dia, dua hari, dia masuk di ICU, dan, the patient did not, butuh ventilator support, dan, dan pada saat culture, didapat, ternyata, dia, ternyata, emang, resisten, sama asid, chromaicin, dan, bekerja untuk, chloroquinolone, jadi, di sini, memperlihatkan, di kasus ini, sebenarnya, menjelasin, kalau, pneumonia ringan itu, kalau misalnya, pemberian antibiotiknya, kurang tepat, dia, apalagi, resisten, ya, itu, si, bakteri, si kumannya, itu, bakal tetap ada, dan, tidak, ini apa, bakal tetap, menimbulkan permasalahan, contohnya di kasus ini, ternyata, dan, dan, bapaknya, ini apa, bahkan, masuk di ICU, dan, ditemukan, benar-benar, ada resisten terhadap, jenis microlite itu, tapi, syukurnya, si bapak, karena, sudah ditemukan, ininya, perawatannya bagus, dia, survive, nah, di sini, menunjukkan, ada resistensi, jadi, yang salah satu perhatian ini, dalam penyakit infeksi, biasanya, resisten, ya, yang diperhatikan, itu, nah, tadi, kan, kita, bahas, bapaknya, pertama, masuk outpatient, terus masuk inpatient, nah, gimana sih, dibuat ini, decide, atau memutuskan, pasien ini inpatient, atau outpatient, rawat inap, atau rawat jalan, pertama, kan, kalau CAP itu, masuk, nih, ada pasien masuk, kalau dia, kita diagnosis CAP, kita harus tentuin juga, apa dia, apa dia, sorry, apa dia dirawat inpatient, atau, apa dia dirawat jalan, apa dia dirawat inap, caranya itu, kita harus lakukan asesmen, resiko, risk assessment, bisa menggunakan, PSI, atau, salah satu yang dilakukan, pneumonia severity index, atau, CURP 65, kriteria, ada yang mengatakan, kalau, PSI, ini, antaranya, bisa dipakai, nggak harus, kedua-duanya, tapi, ada yang bilang, kalau, pneumonia severity index, lebih kuat, untuk ini, ada banyak sih, jadi, apa, guideline-guideline, contoh, yang paling utama, itu, ada satu, IDSA guidelines, yang biasa dipakai, untuk, perawatan, apa, untuk penegakan, atau, tindakan-tindakan, yang dilakukan, buat CAP, selain, asesmen tadi, di atas, ada beberapa asesmen lainnya lagi, misalnya, apa, C2, ini, buat, ngeprediksi, biasanya, buat, prediksi mortalitas pasien, atau morbiditasnya, terus, ada juga, SOFA, ini, biasanya, organ failure, yang dicek, kemungkinan-kemungkinan, organ failure, yang muncul, dan, bisa dipakai, untuk, prediksi, mortalitas, atau morbiditas, gitu, terus, CCI juga, CCI ini, lebih fokus, ke, comorbid index, jadi, charlon comorbid index, comorbid index, sorry, ada banyak sih, ada smart COP, drop, ada jenis-jenisnya lah, di CAP ini, kebetulan, ada banyak sih, gini, kayak, ini, rata-rata, yang sering saya dengar, ya, kayak gitu ya, biasanya, tiap-tiap penyakit, ada, ini, scoring-scoring, sistemnya masing-masing, buat, decide, atau buat, memutusin, tindakan-tindakan selanjutnya, nah, kalau ICU, bagaimana, ini, ini buat nentuin, ini apa, apa ini pasien rawat inap, atau rawat jalan, gimana nentuinnya, nanti scoringnya, kita bahas selanjutnya, terus, kalau di ICU, kalau misalnya di inpatient, kalau pasien rawat inap, apakah dia ICU, atau tidak, tentuinnya gimana, kita ngeliat, apakah, kalau dia, biasanya umumnya masuk di emergency, dia ada septic shock, karena umumnya kan, komplikasi yang terjadi, biasa kalau ada pneumonia itu, terjadi septic shock, yang disebabkan, karena bakteri masuk ke, udah masuk ke, pembuluh darah, jadi, muncul, terjadi septic shock, bisa, atau, terjadi, gagal pernafasan, yang, dimana pasiennya membutuhkan ventilator, misalnya, terus, ini biasanya terjadi, ini biasanya bisa di ases, di pas, umumnya dimasuk di GD, atau emergency department, nah, biasanya ya, di, di buku Harrison, mengatakan, apa namanya, sorry, pasien yang udah, udah jelas, bisa ditentuin ICU, biasanya, dibanding dengan pasien, yang, gak masuk ICU, tapi, menunjukkan, beberapa, gejala, kayak, yang ada di table ini, itu biasanya, mortalitasnya tinggi, bagaimana ya bahasnya, kita, desain nih, ada pasien masuk ICU, apa enggak, nah, pasien yang gak, desain masuk ICU itu, biasanya, kadang, tiba-tiba parah, jadi, terjadi early deterioration, jadi, kita harus wanti-wanti, atau nyari tahu, kondisi-kondisi ini, faktor-faktor resiko ini, yang, bisa menyebabkan, misalnya, kita gak desain di ICU, tapi ada, faktor-faktor ini, yang kita harus, bisa follow up gitu, karena biasanya, katanya, itu, lebih ini, apa, lebih parah, biasanya tingkat ininya, mortalitas, dan morbiditasnya, oke, udah kita, nah, ini, untuk menentukan, apa dia, inpatient, atau outpatient, nah, sekarang, contohnya, buat pneumonia, pneumonia, severity index, apa-apa aja, indikatornya, nah, kalau misalnya, poinnya, itu kurang dari 50, nanti ada beberapa poin, yang kemudian, di jumlah-jumlah masing-masing, kalau misalnya, kurang dari 50, mortality-nya kan rendah, dia itu, kategorikan sebagai outpatient, dan, kalau 51-70, dengan mortalitas, mortalitasnya, persentasinya segini, dia masih outpatient, kalau dia 71-90, scoringnya, mortalitasnya segini, 2,8, nah, dia, antara outpatient, atau, brief inpatient, atau, mungkin sebentar gitu, tapi ini, kembali lagi, keputusan, dari klinisinya ya, mungkin, diskusi dengan, yang lain gitu, terus, kalau yang, 91-130, mortalitasnya ini, sudah tinggi, dia, masuk di, kategori inpatient, dan, kalau bisa 30 juga, semakin tinggi, kemungkinan mortalitasnya, masuk inpatient, apa-apa, apa-apa, scoringnya, ini dia, scoringnya, mulai dari demografi, demografi ya, umur, umur, itu, skornya, kayak, kalau, misalnya, 60, umurnya, umurnya, udah 60, berarti skornya 60, ini skornya 1 per, jumlah tahunnya, kalau, jenis kelamin juga, menentukan, kalau dia, laki-laki, 0, kalau perempuan, dikurang 1 skornya, eh, kurang 10, sorry, kalau ini, SNF, nurse facility, udah pernah dapat, fasilitas kesehatan, skornya, tambah 10, jadi, ini teman-teman bisa lihat, saya, majuin aja slide-nya ya, jadi, intinya tuh, yang ini, mau nyampein, kalau, eh, dari demografi, dari komorbiditas, dari physical examination, eh, terus, dari lab imaging, nah, tanda-tanda ini, eh, oke, ini, ini scoringnya, yang merah itu, berapa skornya, kayak gitu, sebenarnya ada aplikasi sih, di website itu, udah, bisa bantu, terus, biasanya juga dibagikan, kayak, ada kertas gitu, yang isinya, buat, eh, jumlahin semua, scoring-scoringnya, nah, kalau dapatnya seperti ini, kita, nentuin, apa di outpatient, atau inpatient, gitu, eh, korb 65, ini lebih singkat lagi sih, lebih sedikit ininya, dia, dia, dari, katanya, dari, wordnya itu, curve 65, confusion, urimia, respiratory rate, blood pressure, sama umur, jadi umur itu, faktor, ini sih, resiko sekali ya, buat, nentuin dia inpatient, atau outpatient, jadi, skorinya kayak gini, kalau, dia, curve-nya, curve-scornya, 2 ke atas ya, kalau 2 ke atas, dia inpatient, kalau 0 sampai 1, bisa di, ini apa, consider, outpatient, jadi, setiap skor ini, nilainya 1, kalau ada confusion, blood, urine, nitrogen, lebih dari, atau sama dengan 20, nah, baru kita bahas, definisi, harusnya di awal ya, tapi, kenapa saya simpan di, akhir, biar, dari penjelasan semua tadi itu, kita bisa ambil kesimpulan, jadi, pneumonia itu, di luar, ini di luar, komunitas pneumonia, pneumonia-komunitas, jadi, pneumonia itu, bisa diartikan, secara general, inflamasi, atau, konsolidasi, jadi, konsolidasi itu, jenis kayak, yang kayak di lobar, pneumonia itu, numpuk, gambar putih, opacity tinggi itu, itu menandakan, ada terjadi, perubahan di, yang disebabkan oleh, infeksi, jadi, itu ya poinnya, jadi, yang kedua, secara klinik, dia ada, dua, atau tiga, gejala-gejala, yang ditemukan, kayak, batuk, spiutum, dyspnea, atau takipnea, panas dingin, chlorotic chest pain, dengan, tambahan tadi, ada infiltrasi, jadi, yang pertama, tuh, yang mau di, garis beratkan, disini, saya coba simpulkan, jadi, dia, inflamasi, dan konsolidasi, yang disebabkan, karena infeksi, terus, digabung dengan klinik, ada dua, atau tiga, gejala-gejala, yang ini, disebutkan disini, dan, ditambah, dengan, adanya, infiltrasi, nah, sekarang, kita masuk, di, treatment, pertama, kita harus, kita harus, consider dulu, masalah, resistensi tadi, nah, jadi, tuh, yang permasalahan utama, kan, antibiotic resistance, streptococcus pneumonia, dan, yang paling, yang paling, ini apa namanya, yang paling, di, consider, di, 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 consider, dia, eh, mungkin, apa, dia, resisten terhadap, beta-lactam, seperti penicillin, dia, bagaimana, cara tahunya, kita, lihat, di, pasien, apa ada, penggunaan, antibiotik, terapi, sebelumnya, khususnya, yang tiga bulannya, dan, umurnya, misalnya, anak-anak, yang kurang dari, dua, dua tahun, dan, lebih dari, atau, lebih dari, atau, orang dewasa, yang, lebih dari, 65 tahun, jadi, kategori ini, terus, yang risiko lainnya, dia, pernah, melakukan, perawatan, perawatan, sendiri, atau, personal, care, gitu, atau, sebelumnya, pernah, di rumah sakit, atau, memiliki, diwayat, atau, kondisi HIV, jadi, resiko-resiko ini, bisa, menjadi, ini, apa, bantuan, buat, kita, buat, apa, decide, apa ini, resisten terhadap, beta-lactam, kalau dia, misalnya, dapatnya, pneumonia, risiko-risiko faktor ini, terus, jenis makrolite, juga, didapat, kemungkinan-kemungkinan resistensi, jenis fluorokinolon, seperti, ini, si proflaksosin, lepoflaksosin, nah, kalau, misalnya, kayak gini, kondisinya, ini dikategorikan sebagai, multi-drug resisten, pengertiannya itu, multi-drug resisten, itu, kalau, dia, udah terisolasi, apa, namanya, kalau, dia, udah, resisten, terhadap, tiga, atau lebih, jenis antibiotik, dengan, mekanisme yang berbeda, jadi, kayak penicillin, kan, punya mekanisme sendiri, buat resisten, makrolite, punya mekanismenya sendiri, plurukuinolon, punya mekanisme sendiri, ini kan, tiga, mekanisme yang berbeda, dan, tiga, atau lebih, itu, dikategorikan sebagai, multi-drug resisten, kalau, misalnya, jadi, di sini, kondisi ini, septuococcus pneumonia, dikategorikan sebagai, multi-drug resisten, dan, ini, yang penting sih, tadi kan, di awal case itu, penggunaan antibiotik, spesifiknya, tiga bulan ya, memang, studi atau case-case, mengatakan, bahwa, kalau, penggunaan antibiotik, ada penggunaan, tiga bulan sebelumnya, itu bisa, ini, apa, kalau kita kasih antibiotik, kan, masih, ada nih, antibiotiknya dalam, takutnya resisten, jadi, kita tunggu dulu, kita lihat dulu, apakah, ada penggunaan antibiotik sebelumnya, selama tiga bulan, takutnya, masih ada resistennya, kalau misalnya, ini, jadi, kita nanya, riway itu juga, kalau untuk MRSA, dia ini, biasa, dibanding dengan, jenis ini ya, jenis, kan, MRSA itu, jenis ini, apa, hospital acquire, umumnya, tapi ada juga, community acquire, MRSA, nah, kalau untuk jenis, community acquire ini, biasanya itu, dia lebih sensitif, ke jenis ini, trimetophrin, sama, ya teman-teman, ini bisa baca, clindiamycin, dan jenis ini, khususnya, vancomycin, dan, linezoid, oke, dia lebih sensitif, maksudnya, terus, beberapa, consideration, kalau gram negatif, gram negatif, biasanya, mungkin, dia resistensi terhadap, fluoroquinolone, contohnya, kayak, bakteria, Cersia coli, Cephalosporin, contoh jenis bakteria, enterobakter, dan, sorry, itu tadi, yang, masalah resistensi, sekarang, kita masuk, sekarang, jenis, anti, tunggu, slide-nya, lambat nih, oke, jenis antibiotik, pemberian antibiotiknya, jadi, umumnya itu, di awal, yang diberi itu, empirical antibiotika, yang broad spectrum, yang spektrum luas, kenapa, karena kan, awalnya kita nggak tahu, ini jenis bakterinya apa, tapi, yang kita tahu, yang umum, jenis bakterinya seperti ini, kalau CAP, jadi, jenis bakteri yang diberikan adalah, bakteri yang bisa meng-cover, jenis-jenis tipikal, pneumonia tersebut, namanya, empirical antibiotik, ini, pemberiannya lagi, dikategorikan, karena kita belum tahu, jenis bakterinya apa, jadinya yang diberi, tergantung, jenis, apakah dia outpatient, atau dia inpatient, kalau dia outpatient, kalau dia rawat jalan, apakah dia sebelumnya sehat, dan, maksudnya sehat di sini, nggak ada comorbidity, dan tidak ada penggunaan antibiotik, selama 3 bulan terakhir, atau nggak ada resistensi, histori tentang antibiotik, yang kita berikan, yang bisa amoxicillin, atau jenis ini, jenis beta-lactam, atau doxycycline, atau makrolite, nah, di sini, ini saya pakai, guideline, ATS 2019, soalnya sebelumnya itu, makrolite, yang kayak di pertama gitu, makanya, soalnya case yang sebelumnya kita presentasi itu, itu case 2014, 15, kalau nggak salah, dan ini yang terbaru, makanya yang tadi itu, prescribenya itu, asitromycin, jenis makrolite, tapi yang guideline sekarang nih, yang prescribenya pertama itu, di sini amoxicillin, atau doxycycline, atau yang terakhir, makrolite, terus kalau misalnya pasien, nah, makrolite ini yang tadi, karena sekarang sudah resistennya tinggi, jadi menjadi consideration sendiri, nah, terus, kalau misalnya pasiennya, ada comorbid, atau ada penggunaan antibiotik, 3 bulan terakhir, dia bisa pakai kombinasi dari beta-laptam, yaitu amoxicillin clavulinate, atau pakai kombinasi cefalosporin, seperti cefuroxin, terus ditambah, jadi ini ditambah dengan jenis mikrolite, atau doxycycline, ini untuk yang comorbid, yang ada comorbid, atau ada penggunaan antibiotik selama 3 bulan, terakhir, juga, ini bisa kombinasi yang tadi di atas ini, ditambah ini, atau monoterapi dengan respiratory fluoropoenolon, seperti lepoflaksosin, moxiflaksosin, dan kemudian kalau inpatient, dia, apa dia non-severe, gue tampak ini ya, ada dibagi lagi, kalau inpatient, pertama tuh, apa dia ada resiko faktor sama MRSA, atau P. aeruginosa, kalau ini, kalau dia tidak ada resiko faktor, dibagi lagi, non-severe dan severe, kalau non-severe, atau non-ICU, yang bisa kombinasi terapi, dengan beta-lactam, plus microlite, beta-lactamnya ini, contohnya, ini, dia di slide ya, kalau, atau microlite, terus, monoterapi bisa dengan respiratory fluoropoenolon, atau kombinasi, kalau misalnya, dia resisten, atau dia, apa istilahnya, tidak bisa, punya ini, tidak bisa pakai dengan microlite, atau fluoropoenolon, bisa kombinasi antara, beta-lactam dengan doxycycline, jadi ini pilihan ya, yang pertama, kedua, atau ketiga, untuk non-severe, kalau severe, kalau severe, dengan, tanpa resiko faktor ini, kombinasi, ini, nah, kombinasi terapi, beta-lactam, dengan respiratory fluoropoenolon, nah, kemudian, ini kan, tanpa resiko faktor, kalau resiko faktor, ada spesial kondisi spesial, kalau dia, didapat, ada resiko faktor, terhadap, community acquired MRSA, dengan antibiotik, yang tadi mungkin, dia sudah dipakai, tapi, kemudian, ketemu, ada resiko faktor, MRSA, bisa ditambah, pancomycin, atau, linozoid, terus, kalau, P. aerobinosa, itu, bisa pakai, beta-lactam, yang spesifik, untuk, anti-pseudomonal, contohnya ini, nah, kalau misalnya, kita sudah dapat, nih, patogenesisnya, biasanya, ada consideration lagi, ada beberapa pertimbangan lagi, apakah, ini penicillin sensitif, atau enggak, terus, biasanya, kombinasi terapi, itu, itu lebih, rendah, mortalitasnya, dibanding, kalau hanya, monoterapi, jadi, kombinasi terapi, ini apa, lebih direkomendasikan, dibanding, monoterapi, ini, ini, beberapa consideration lagi, misalnya, kalau gagal, nih, antibiotiknya, apa-apa, mungkin, penyebabnya, mungkin kita diagnosanya, mungkin, keliru, yang mana, itu mungkin, cuma, differential diagnosis, dari pneumonia, contoh ini, nah, ini, pertanyaan tadi, differential diagnosisnya, misalnya, kalau ini, mungkin, dia pulmonar edema, atau pulmonar embolism, lung carcinoma, mungkin, dia pneumoniaitis, mungkin, dia, ini, konduktif tisu, ini, interstitial lung disease, atau, dia, mungkin, dia, resisten sama obatnya, disebabkan, karena apa, mungkin, muncul, lung abscess, atau, empyema, ini, kan, kalau ada lung abscess, atau empyema, bisa menyebabkan, antibiotik itu, nggak bekerja, terblok, terblok, untuk, menghambat, virus, bakterinya, jadi, dia, blocking access, sama antibiotiknya, atau, mungkin, kita, keliru, suspek, patogennya, salah, salah perkiraan, atau, hasil, hasil kulturnya, mungkin, salah, keliru, atau, dia, terinfeksi, nosocomical, superinfeksian, contohnya, kayak, apa yang, superinfeksian, tuh, lupa namanya, sorry, nanti, bisa dicari-cari, jenis, hospital acquire, MRS-nya juga sih, tapi, jenis, hospital acquire, jenis yang, didapat di rumah sakit, bukan, oke, nanti, teman-teman, bisa cari, superinfeksi, contoh kayak apa, terus, mungkin, dia ada komplikasi, makanya, treatmentnya, mungkin, gak bercir dia, berarti, ada respirator, udah masuk respirator, failure, ada shock, multi-organ failure, koagulapati, ada penyakit, komorbit, yang lain, atau, terjadi, infeksinya, metastasis, sehingga, menyebabkan mungkin parah, terjadi brain abscess, gak, maksudnya, ada infeksi lain, terus, yang metastasis itu dari, jadi, infeksi utamanya, bukan terjadi di paru, tapi, dia metastasis dari, organ lain, atau dari, inflamasi di tempat lain, contoh di, otak, brain abscess, atau endokarditis, nah, kita perlu follow up lagi, kalau misalnya, ada ini, kita lihat, gejala demamnya, dan perkembangan, leukocytosisnya, ini, 2 sampai, setiap 2 sampai 4 hari, terus, kita ngelihat, chest X-ray-nya, dalam 4 sampai 12 minggu, kita lihat, perkembangan ini, gejala, terus, tanda-tandanya, dan chest X-ray-nya, ya, kalau dia, di rawat ini, itu, pengecekannya, 4 sampai 6 minggu, untuk radiografinya, ya, nah, prognosis buat pneumonia ini, bisa apa aja, bisa tergantung, jadi, dia itu, mortalitasnya, atau morbiditasnya, itu tergantung umur, tergantung, ada tidaknya comorbid, sama, tempat perawatannya, apa dia, inpatient, atau outpatient, jadi, ini tergantung semua, dari faktor-faktor ini, terus, apa jenis prevention, yang ada sebenarnya, untuk sekarang, untuk pneumonia ini, yang sekarang dikembangin, dan udah ada sih, jenis vaksin, vaksin, kayak vaksin buat pneumokokal, gitu-gitu, jadi, lebih ke vaksin sih, ininya, dan, ya, buat, kalau, ini sih, karena semuanya berhubungan sama infeksi, ya, menjaga imun sih, prevention-nya, menjaga imun, ya, banyak, ini, well, anyway, itu guys, yang untuk masalah klinik, untuk warm up lagi, ini sudah terakhir sih, buat quiz-nya, kita ada quiz lagi setelah ini, buat, buat case, buat klinik, ya, buat klinik, quiz buat klinik, ya, teman-teman, bisa jawab lagi ya, di, Instagram Akses Plus, buat, ini, oke, oke, Yusril, saya serahkan sama, Yusril, sekarang bisa masuk ke quiz, kayak tadi, oke, teman-teman, udah bisa dicek ya, sekarang kak, bisa, bisa, oh iya, teman-teman bisa jawab quiz, yang, ada di Instastory, Akses Plus, kita berikan waktu, lima menit, aja ya kak, ya, boleh, boleh, oke, habis itu, ada tanya jawab lagi kak, atau, mau dibahas, boleh sambil diskusi, ini sambil, teman-teman, ngeliat di story, buat menjawabkan, oke, bener-bener, ada request tuh kak, dari kaji, PPT-nya, eh, sorry, ternyata dari tadi, powerpointnya gini ya, kecil ya, iya bener, kenapa gak komen di ini sih, udah, kemudian ada yang komen, oh iya, kalau Faru cuman mau ngingetin kak, kita punya waktu, kurang lebih 10 menit lagi, mungkin dari moderator, bisa memaksimalkan, berhubung juga, jam di Sulawesi dan Jakarta, beda ya, sejam ya, terima kasih, oh iya, thank you, oke, thank you kajul, oke, sorry ya guys, enggak, enggak, parah, teman-teman, kalau ada pertanyaan, bisa langsung open mic aja nih, kita diskusi bareng, atau udah pada ngantuk ya, jam segini, yuk kagung, kagung mana nih, biasanya kagung yang paling semangat, halo, halo, gimana tadi itu kliniknya, lupa yang cepat kan, saya usahakan cepat sih tadi, mungkin aman-aman aja sih, kalau nanti PPT-nya di-share, jadi nanti aku bantu share ke teman-teman juga, siapa tahu mau baca-baca juga kak, slide ya, iya, bisa kak, atau enggak bisa kak, kayaknya enggak bisa deh, lagi mikir kamarnya, dalam bentuk PDF mungkin bisa ya, iya, nanti PDF aja kak Mari, iya, PDF aja kak Mari, tadi tuh ada, ya bocor deh jumlah slide-nya, 96, iya kak, makanya kak 4 PC itu, cuma 50 sih, yang sisanya tuh ini, yang sisanya tuh ini apa, tambahan-tambahan ini yang aku tampilkan, mungkin next time kak ada ini lagi, bisa dilanjutin, iya kalau ada sisi kayak buat antibiotik gitu, bisa lah, ini kita bahas dua part sih, harusnya dibagi dua, aku juga pikirnya kayak gitu, harusnya dua part sih, soalnya kalau kita bahas sampai tengah malam kayak gini, kasian juga teman-teman yang lain, tapi kalau kayak kak Agung, enggak sih, kak Agung mah gas-gaskan aja, boleh banget kak, dua session, iya sih, boleh, iya boleh, tujuh banget nih sama kak Chris, dua session, enggak gantung soalnya, tujuh kak Chris, ini udah selesai sih guys, maksudnya yang sesi ini udah selesai di cover semua, oh oke kak, siap-siap, tapi kita rating ya, kita rating ya, gimana sih, ini apa pembahasan ini, teman-teman dapat ini, kak, kita tanya 10 session sama kak Fari juga siap sih, nah ini orang nih, siapa sih, Pak Cogat, Pak Cogat siapa sih, aku penasaran, saya tahu sih siapa, ayo siapa kak, nanti kita bahas di session kelima, siapa kak, ya by the way, gimana guys, ini sharingnya, kalian ini enggak siapa, dapat insight, buat ini sih gak, kalau aku jujur lih kak, untuk jawab question di Akses Plus, masih ada yang salah, jadi mungkin butuh review dari PPT ke Fahri, makanya kita butuh PPT dari ke Fahri, soalnya kan belajar medikal itu, satu kali dengar, enggak mungkin langsung tertanam data kan kak, butuh dibaca-baca ulang lagi, teman-teman yang lain gimana, PDF ya tapi ya, iya kak siap-siap, terus nanti saya coba kasih link ininya, oh iya guys, nanti tolong bantu di share dong, ini apa, saya coba, ada link group gitu, grupnya Akses Plus, jadi kalau misalnya kita mau diskusi-diskusi, misalnya ada kegiatan lagi, kayak review-review kayak gini, nanti ada grupnya, grup kayak Hody Plus gitu ya, ada di Telegram, ada di ini juga, Discord, kalau teman-teman yang pakai Discord juga, bisa ini join, nanti saya share linknya, nanti bisa dibantu ya Juju mungkin, Panitia buat bantu di teman-temannya, yang kali ini hadir. Iya kak, mungkin bisa-bisa kak, minta tolong dong sama kak Gres, atau kak Diba, buat dimatiin live-nya, sebelumnya terima kasih kak Diba, udah bantu. Oh ini, kak Diba sama Gres yang, apa, bantuin ini, makasih ya teman-teman. Gimana teman-teman, ada pertanyaan kah? Atau mungkin udah jelas banget ya kak Faria? Gak tau sih saya, teman-teman gimana? ini buat telegram ya, terus, ini buat Discord, kita bisa diskusi, tim-tim Akses Plus, senang ini sih, belajar sampai begadang jadi, Halo Kak Fahri, izin tanya. Iya Gung, silahkan. Kalau untuk treatment, di ICU, yang pasien, si AP ini gimana kak? Terapinya? Karena, yang ICU ini kan lebih, ini, dia lebih mechanical ventilation, membantu buat, ini, bantu buat, restore oksigennya itu. Biasanya kan, saturasi oksigennya rendah, jadi dibantu kasih terapi oksigen. Siapa buat, buat bantu ini sih, pernafasan, dan kalau misalnya, penyebab ICU-nya septic shock, itu lebih parah lagi sih, jadi, buat ngebantu organ failure, ngehindari organ failure, ngehindari infeksi sampai ke organ lain, khususnya dia septic shock ya, kalau dia butuh ventilasi, ya kita bantu buat ini, ventilatornya, buat oksigen, bantu oksigen. Oke, berarti ventilator. Teman-teman yang belum punya telegram, di-download telegramnya, terus join. Tadi, ada tadi satu, yang pas di perjalanan slide itu, keingat pertanyaan juga, pertanyaan di sini sendiri sih. Oh iya, yang, nah tadi itu yang waktu bahas, differential diagnosis, yang waktu, kenapa kalau misalnya, kita ngasih antibiotik, terus enggak bekerja kan, pengaruh-pengaruhnya mungkin salah satunya, karena differential diagnosis-nya ini kan. Nah tadi itu muncul, semua di situ ya, hipertensi cogan gitu. Tapi aku juga di rumah sakit gitu kak, kadang orang dikasih antibiotik, untuk tiga hari atau satu minggu nih, terus datang lagi, kontrol, katanya dok, enggak ada perubahan, terus kata dokternya, itu, minum aja dulu, nanti kalau, minggu depan enggak ada perubahan lagi, baru diganti obatnya. Gitu sih, kalau follow upnya si dokter kak, soalnya, untuk, sama dengan penyembuhan luka, enggak langsung gitu loh kak, butuh fase-fase inflamasi lah, dan segala macam gitu. Jadi enggak langsung gitu kak. Sama dengan kayak tibi. Ya guys, sharing dong, apa pengalaman-pengalamannya gitu. Guys, kalau kalian gabung di grup itu, kita bisa ini sih, soalnya biasanya itu, Tim Akses Plus, biasanya kan buat review materi, buat-buat video gitu. Siapa tau kita mau, ngajakin belajar bareng tuh, bisa, bisa di, kami info di grup itu. Oh bener, jadi kalau kita punya pertanyaan, yang belum kita bisa jawab, bisa enggak kita lempar di grup itu? Iya, fungsinya grup itu kayak itu. Siap. Kak, ada pertanyaan tuh kak, dari kak Grace. Idealnya konsum antibiotik itu, berapa hari ya kak? Nah, pertanyaan bagus, waktu saya, waktu saya buat, waktu saya riset-riset tentang ini juga, itu tergantung sih ya. Ada yang, buku yang bilang 10 hari, tapi, oke, secara patofisiologi ya, based on patofisiologi, kita lihat, kalau resolusi normalnya itu, kalau antibiotik bekerja, itu hari ke-8 kan ya, hari ke-8, itu sudah terjadi resolusi, 8 sampai 4 minggu sih, hari ke-8 sampai 4 minggu. Jadi di follow up lagi, tapi yang paling minimal, 8 hari kan, yang resolusi terjadi, kalau misalnya benar, pemberian antibiotiknya, atau antibiotik spektrumnya, terjadi. Jadi, bisa diambil 8 sampai 10 hari, itu dari sumber di mana, gue baca itu ya. Tapi semua kembali ke ini sih, follow up pasien ini, misalnya di outpatient, mungkin, pas disuruh follow up datang, ternyata udah berkembang, masih ini misalnya, ya mungkin ditambah lagi hari ini. ditambah lagi, ya bener kak, di klinik juga aku dapat seperti itu kak, jadi, dikasih antibiotik, nah hari ini, minggu depan datang lagi kontrol. Resistensi, itu yang paling jadi ini sih. di-consider. Berarti tadi gimana kak, hari ke-8? Ya, hari, hari ke-10 hari sih, ini ya, apa namanya, di guideline mana, saya baca itu ya. Soalnya kan tadi, resolusinya dari konsep patofisiologinya, kan 8 hari itu, udah terjadi resolusi, perbaikan paru itu, kalau antibiotik bekerja. Tapi kembali lagi sih, menurutku follow up-nya lagi, kalau pasiennya datang, disuruh datang, ini untuk yang outpatient ya, kalau inpatient ya, pastikan, oh iya, sorry, tadi kan saya nggak ngejelasin ini, berapa jumlanya, lewat apa, itu karena, bener-bener pasti ngejelasin itu ngantuk. Dan saya sarannya sih, lihat guideline-nya, atau lihat dari, di rumah sakitnya masing-masing, pemberiannya, pasti ada tuh guideline-guideline-nya, dari ini. Jumlahnya berapa, lewatnya apa, oral ke, IV ke. Ada lagi kak Fahri, tanya-tanya. Nah ini bagus, ada orang, dia tuh udah ketahuan positif COVID-19 ya, tapi emang boleh ya kak, konsum antibiotik buat case COVID-19. Gimana tuh kak Fahri? Nah ini bagus pertanyaannya, soalnya kemarin ada kasus, terus dibuat penelitian kasusnya, didapat kalau, ini sih kalau pun imunnya berat ya, oke, iya bener antiviral, cuma kan, virus ini, si COVID ini, melemahkan sistem imun, bahkan meningkatin, istilahnya, apa, apa kalau inflamasi meningkat tuh, lupa namanya, hyperinflamation, apa guys namanya, kalau meningkat inflamasi, bukan, ini bisa juga, hyper sensitivity, ah, cytokin, badai cytokin, cytokin, stomp, intinya kan si COVID ini, memanipulasi gitu, buat, tapi ternyata, di kasus-kasus ya, yang penemunnya berat, orang yang dikasih, early ventilation, atau early ventilation, early itu, kayaknya direkomendasiin, buat, ngasih antibiotik, direkomendasiin, karena, bisa jadi pasiennya ini, koinfeksi, koinfeksi bakteri, ini lebih ke ini sih, yang early ventilator gitu, koinfeksi, jadi tuh, koinfeksi, koinfeksi tuh, bukan cuma, misalnya virus, dia kena virus, terus, dia rentang juga, kena bakteri, kalau, kasus ini, karena kebanyak, ada kasus ini, penemunia berat, soalnya saya, fokusnya di penemunia berat sih, yang kasus-kasus yang, aku ini, dia tuh, dari, hampir 50 persen, 70 persenan sih, COVID, dan bakteri, ada sekitar berapa tuh kemarin, dari 28 yang COVID itu, 10 nya itu, kobakteri, jadi dia ada, COVID ada bakterinya, bener kak, ini juga aku, baca di surat edaran, dari Yankes RI kak, aku share ya kak, Gresya, oh iya, tadi kan salah satu, untuk ngebedain dia, bakteri atau virus, apa guys, salah satu biomarker yang paling ini, tadi ada kubahas di, slide-slide awal, biomarker terpenting, buat ngebedain dia, bakteri atau virus, ada salah satu biomarker, yang sensitif sekali, biomarker tuh, tanda-tanda ini, kayak yang biasa dicek, di darah bener, yang kata Gresya, dari tes darah, ada satu biomarker, penanda, yang dia tuh, biasanya, umumnya di bakteri, ditemukan kalau naik, kalau tinggi, ayo, jawab, Agu, semuanya pada nge-lag, eh suara aku kedengeran, soalnya pada nge-lag kulit di layar, masuk kak, oh oh, sorry sorry, WBC, lymphocytes, menu, oke, virus, jadi itu, ini, jadi, prokalsitonin itu, lebih, sensitif, untuk nge-cek dia, bakteri, jadi, itu lebih ini, kalau ini, sama, ada juga, penelit, studi itu, studi case, salah satunya juga, CRP, tapi, dikas, tapi lebih, sensitif sih, untuk bakteri, si, prokalsitonin, jadi, prokalsitonin itu, enggak, prokalsitoninnya, malah kalau, 0, itu bagus, kan, dia, kenaikannya pun, itu kalau misalnya, lebih dari, 0,005, 0,005, 0,005, 0,005, atau 0,5, 0,005, sih, di rumah sakit, tempatku ini, disitu 0,5 ya, iya, satuannya apa dulu, apakah, picogram, miligram, karena ini, tempatku picogram, kayaknya, jadi lebih kecil, lebih banyak nolnya, micogram, or mili, micogram, oh iya, 0,5 kayaknya, terus, apa namanya, iya, WBC juga, kalau enggak salah, enggak, untuk pelajaran, waktu dulu, waktu kuliah, iya, WBC itu, ini, bisa ngebedain virus, atau bakteri, sih, tapi untuk kasus ini, ya, untuk bakteri sendiri, lebih, keprokalsitonin, yang lebih ini, sensitif, buat ngecek, ini bakteri, gitu, paham, paham, normalnya sih, itu 0, 0 sampai berapa gitu, 0 sampai 0,00, pokoknya kecil sekali, harusnya prokalsitonin, apakah prokalsitonin itu, bagian dari sel darah putih, guys, prokalsitonin itu, apa bagian dari sel darah putih, bagian dari sel darah putih, bagian dari sel darah putih, lekosid, kak, bagian dari lekosid, jenis lekosid apa dia, soalnya perhitungannya, kalau dia jenis lekosid, kan di, ada kan differential cell count tuh kan, WBC ada monoside berapa persen, limfoside berapa persen, nitrofil berapa persen, tapi kusatuan ini bukan persen, dia satunya pilcogram, kalau dia bagian WBC, ayo, apakah dia bagian, di dalam kamar, tidur mungkin, ini kunci motor media, nggak ada di motor, itu jenis ini, jadi, prehormon gitu, jadi dia biomarker, bukan jenis WBC sih, soalnya dari, jenis WBC tuh kayak, di satuan itu, persentase dari nitrofil, persentase dari, basofil, eosinofil, itu yang, gitu guys, yang bisa kita temuin, di WBC apa, di WBC ini kan, leukosides, yang, yang, satuannya itu kan, dari 4.500, sampai 10.000 kayaknya, itu cells per, mikroliter, terus, kalau mau dihitung lagi, turunan-turunannya, dihitungnya itu, neutrophil, itu persentase dari, leukoside itu, jadi kita ngambil, di, culture, atau di, di cell itu, kita lihat, jumlah ininya, teman-teman pasti, praktek histologinya kan, pernah lihat di mikroskop, ngelihat jumlah cellnya, kayak gitu, nggak sejenis, kayak mereka sih, dia bukan, dia bukan cell sih, dia, ini, bukan cell, dia bukan cell, dia biomarker, biomarker, yang dari tubuh kita, dikeluarin, kayak jenis prehormon gitu, contoh kayak CRP kan, CRP itu kan dikeluarin, karena si reaktif protein, dikeluarin dari metabolisme, dari hati, tapi dia bisa nandain, ini juga, ngambil bagian, buat penanda infeksi gitu, feritin juga, feritin kan dari, oke, feritin dari darah sih, dari cell darah merah, apa lagi ya, yang penanda-penanda infeksi, tapi yang paling membedakan bakteri, itu si prokolesitonin, oh iya, kalau secara detail lagi guys, kalau misalnya masuk detail lagi, buat virus, itu ngecek si DM4 gitu, dia sensitif sama virus, eh, iya, iya, IL6, IL6 gitu, IL6 terutama, apalagi COVID ya, IL6, tapi kan, ngecek si DM4, ngecek IL6 ini, kayak bukan penunjang utama, dia itu kalau, pertama dia mahal, pasti mahal tuh, buat ngetesnya, ya, ini lebih tepatnya, dia protein, sama kayak CRP, jenis protein, ya, spesifik banget, kalau ada infeksi, berarti, kemungkinan kan viewer kan, berarti, si token-set token yang interleukin 1, interleukin 2, TNF, IFN itu pasti keluar semua kayak, kalau yang paling umum, yang paling ini sih, TNF alpha, sama interleukin 1, yang buat demam ya, ada lagi interleukin 6, yang di COVID ini, yang paling utama, interleukin 6, yang, 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 bingung soalnya, ada yang kasus, ada yang tinggi interleukin 6-nya, ada yang rendah, terus ada juga interleukin 17, yang ini sih, yang utama, interleukin 1, interleukin 8, yang tadi tuh, tumor necrosis faktor alpha, TNF, yang mediator-mediator inflamasi gitu, terus kalau yang apa, badai si token itu, emang semuanya keluar, atau salah satunya aja juga? Bukan semua, kayak semua jenis interleukin keluar, spesifik sih, tergantung ininya, kayak COVID ya, yang ku ini, apa kemarin tulisannya, kemarin ya, interleukin 6, interleukin 17, interleukin 8, interleukin 10 juga ada, itu kalau badai si token, nah ini nanti, badai si token ini, yang bakal ngancurin organ-organ, jadinya multi-organ failure, ngeri ngeri, kemarin ya, aku ada pertanyaan, beberapa, satu aja dong, jadi yang, outpatient sama inpatient, kalau yang, outpatient itu, kan ketika, udah ini ya, dia berobat, nah terus, ketika dia harus follow up lagi, sakit lagi, itu setiap berapa, hari, atau berapa minggu, Kak? Itu tergantung dari, dokternya Kak Gung, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, oh gitu, berarti follow upnya, 3 hari, atau 1 minggu gitu ya? contohnya nih Kak, si pasien tersebut itu, dikasih obat, untuk cuma 3 hari to, berarti 3 hari ke depan, kalau masih ada keluhan, datang lagi, jadi dikasih, sulat kontrol gitu, ada yang kayak, tiroid gitu, kalau tiroid kan, biasa, kalau udah pasien lama nih, di rumah sakit, dipoli, dia itu dikasih obat, 1 bulan gitu Kak, nah 1 bulan lagi, datang lagi, 1 bulan datang lagi, karena kasihan juga kan, kalau setiap minggu datang, gitu sih Kak, yang aku praktekin di rumah sakit, tapi kalau kayak, pre-op operasi, kayak baru baru di operasi, baru keluar dari, outcome rumah sakit, itu pasti 3 hari ke depan, datang lagi, untuk lihat, apalagi pasien bedah nih Kak, dilihat kan, lukanya, apakah udah kering, gitu sih Kak, yang aku tahu, teman-teman yuk, yang udah pengalaman juga, ceritain, ya yang menemui nih apa, penemonia, si Epi, tapi, jujur ya Kak, kenapa ya di rumah sakit, kalau penemonia itu, dianggap remeh, oh cuman penemonia gitu, oh penemonia aja nih, oh ini nih, gitu Kak, penemonia ini, yang baru bahasa itu gak sih, ininya, apa, term Indonesia nya, paru-paru basah bukan ya, oh iya apa ya, perlu paru-paru basah ya, basah gaulnya, paru-paru basah, tebisi, tebisi paru-paru basah, iya guys, saya juga, jarang dengar sih, kalau penemonia, itu paru basah apa bukan, efusi plural, soalnya ada juga pulmonari idema kan, itu, curjaku kesitu atau gimana, ini di kasus ARDS, oh ARDS, bener, itu gak sih, itu bisa dijadikan, diagnosis banding, oh ini dari, TBC kayaknya, cari google, ini dapat, ya, paru-paru basah, penemonia, paru basah, penemonia, penemonia, penemonia loh, kak, disini penemonia, kayaknya harus dijadikan, iya, itu juga dikenal, istilah bahas, penemonia, paru-paru basah, kalau bronchopneumonia, lobar penemonia, kayaknya ya maksudnya, lobar penemonia, mungkin bisa jadi sih, soalnya bronchopneumonia, gak begitu gambarnya kan, kayak tadi, infiltrate dimana-mana gitu, oke guys, tadi lanjutan tadi ya, setelah follow up nih, kan di follow up tuh, nah itu apakah follow upnya, tentang, oh gejalanya udah gak muncul, apa harus dites, kira-kira virus ini masih ada atau enggak, yang apa namanya, penyebab tadi nih, penyebab penemonia, setelah di follow up, itu kalau gejalanya udah gak muncul, datang lagi, halo guys, kalau setahu, kalau di puli, juju macet-macet atau, kagum, atau sinyal kok ya, ayu jenayu juju kayaknya, enggak, 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 enggak suaranya, parah, parah banget, jadi Tugung, maksudnya follow upnya, belum kedeteksi bakterinya ya sebelumnya, tapi antibiotiknya, enggak bekerja ya, aku mikirnya gini sih, ini pikiranku aja kayak, karena aku belum menemu juga sih, supaya aku sakit ini nih, sakit penemonia ya, terus ke ini, ke dokter, cuman ya, bisa outpatient gitu loh, nah terus aku follow up lagi seminggu nih, nah setelah seminggu lagi, gejalanya udah, udah mendingan lah, ataupun gejalanya masih begitu-begitu aja, nah kira-kira, untuk follow upnya lagi, apakah hanya, mengelihat gejalanya aja, ataupun perlu dites penunjangnya lagi Kak? sorry ya pertanyaan memang bingung kan, kagum setelah aku, aku mau masuk, dia kayak tergantung gitu, belum Ju, aku mau jawab padahal, chat-chat Ju, selamat menikmati, kalau saya dengar ada orang bilang, ada keluhan, gak ingat-ingat covid terus, bahasa ini nih, kayak, lagi banyak loh, kayak yang kena ini, covid, ada terapi yang harus tuntas, ada juga yang, juga, ada juga yang simptomatik, kagum setelah aku masuk gak? masuk, 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 nah, sebelumnya, ini dong, minta tolong, ris, matikan, anu, 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 Terima kasih.